Mana nih jempolnya? Jempol yuk jempol. Heavenly Jewel Cheng Season 83, Terobosan Long Sia Aku, di bawah tatapan membara dari kelima gadis itu, Zhou Wei Qing hanya bisa berkata tanpa daya, Baiklah, aku menyerah, oke. Sejujurnya, tidak mungkin bagi saya untuk tidak memikirkannya. Lagi pula aku pria normal. Namun, saat aku berpikir tentang bagaimana aku sudah memiliki kalian semua, aku mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Selain itu, Permaisuri Elf adalah eksistensi tertinggi dan termurni di suku Elf. Bagaimana dia bisa membiarkan saya melakukan itu? Aku bersumpah, jika aku melakukan sesuatu pada Permaisuri Elf, kalian semua tidak akan mencintaiku lagi. Itu sumpah yang kejam, bukan? Setelah mendengar kata-katanya, bahkan Sangguan Feyer yang telah mengajukan pertanyaan pun berhenti. Dia terkikik dan berkata, Baik, baik. Karena kamu sangat patuh kali ini, aku akan memberimu hadiah ketika kita kembali. Tianer berkata dengan acu-ta'acu dari samping, Ya, aku bisa membuktikan bahwa dia dan Permaisuri Elf memang murni. Meskipun Permaisuri Elf juga menerima suntikan Waking Saint Energy, perasaan suntikan ini berbeda dengan yang kami alami setelah kami melakukannya. Itu hanya suntikan eksternal dan tidak ada jejak aromanya di tubuh Permaisuri Elf. Karena Saint Energy ini dikembangkan oleh saya dan Waking bersama, saya bisa merasakannya. Zhou Waking menatap Tianer dengan mulut ternganga, Sayangku, kenapa kamu tidak memberitahu mereka lebih awal? Tianer mengedipkan matanya dan berkata, Mereka tidak bertanya padaku. Selain itu, kamu seperti Playboy, ada baiknya untuk lebih mengingatkanmu. Kamu, Zhou Waking hanya bisa terdiam. Tianer terkekeh dan berkata, Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan memukulku? Ayo, saat dia mengatakan itu, dia bahkan menjulurkan perutnya ke arah Zhou Waking. Baiklah, aku takut. Zhou Waking memandangi lima wanita yang mencibir kesedihan dan kemarahan. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Kalian semua bisa mengeroyokku. Berhati-hatilah agar aku tidak melarikan diri suatu hari nanti. Jangan berani-berani. Kelima wanita itu berkata hampir serempak. Karena peningkatan basis kultivasinya, Zhou Waking membawa kelima wanita itu kembali ke kerajaan Tianong lebih cepat daripada saat mereka datang. Hanya dalam beberapa hari, mereka sudah kembali ke Heavenly Bow City. Long Xia dan Wu Yunyu masih dalam kultivasi tertutup setelah menerima bantuan Saint Energy Zhou Waking. Mingyu telah lama kembali ke perbatasan. Selama periode waktu ini, Kekaisaran Baida sangat damai, tetapi meskipun demikian, tidak ada yang berani ceroboh. Lagi pula, bahkan jika Kekaisaran Tianong telah menelan Kekaisaran Kalise, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan Kekaisaran tradisional seperti Kekaisaran Baida. Zhou Waking pertama kali pergi mengunjungi ayah baptis dan ayahnya. Setelah memastikan bahwa kerajaan Tianong baik-baik saja, dia pergi ke tempat Duan Tianlang. Sekarang setelah dia membawa kembali barang yang paling penting, darah peri, tidak ada keraguan bahwa dia akan bekerja dengan Duan Tianlang untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi set pembersihan tanah tanpa cincin ke-11. Zhou Waking tidak tahu berapa lama, tapi bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Marsial Paman, aku kembali. Zhou Waking mengetuk pintu. Apakah kamu membawanya kembali? Suara cemas Duan Tianlang bisa terdengar bahkan sebelum dia melihat orang itu. Saat pintu terbuka, wajah tak bercukur Duan Tianlang langsung terungkap. Ketika dia melihat Zhou Waking, dia segera menariknya ke dalam ruangan. Zhou Waking terkekeh dan berkata, Tentu saja, saya mengerti. Bagaimana saya? Keponakan bela diri Anda, gagal. Suku Elf bahkan berjanji kepada saya bahwa mereka akan berada di bawah komando saya di masa depan. Duan Tianlang tertawa dan memarahi, teruslah menyombongkan diri. Cepat berikan padaku. Ketika dia mendengar bahwa Zhou Waking telah membawa kembali darah peri, Duan Tianlang langsung menjadi bersemangat. Matanya menyala saat dia mengulurkan tangannya. Zhou Waking menyerahkan darah peri ke Duan Tianlang dan bertanya, Paman bela diri, bagaimana desainnya? Masih ada bahan lainnya. Duan Tianlang terkekeh dan berkata, semuanya sudah siap. Yang tersisa hanyalah harta yang kamu bawa kembali ini. Melihat botol hijau kecil yang diberikan Zhou Waking kepadanya, Duan Tianlang berbalik dan berjalan ke meja kerjanya. Dia menunjuk ke meja di depannya. Zhou Waking membungkuk, dan memang, desain di atas meja berbeda dari yang sebelumnya. Meski desain aslinya hampir sempurna, beberapa detailnya masih agak kasar. Namun, desain saat ini di depannya jauh lebih detail dari yang sebelumnya. Jika orang biasa melihat desain yang begitu rumit, mereka akan langsung merasa pusing dan tidak dapat melihat garis-garis di atasnya. Namun, mata Zhou Waking berbinar saat melihatnya. Duan Tianlang memegang botol kecil berisi darah Ratu Elf dengan erat. Wajahnya berubah serius saat dia berkata, Waking, semuanya sudah siap sekarang. Satu-satunya yang tersisa adalah proses pembuatan akhir. Saya yakin dengan pengalaman saya, tetapi saya tidak cukup baik dalam hal basis kultivasi. Jika Anda ingin membuat bagian terakhir dari sebelah set legendaris gulungan peralatan konsolidasi, Anda harus setidaknya berada di tingkat Kaisar Langit. Karena itu, saya hanya bisa membimbing Anda dari samping. Anda harus menyelesaikan proses terakhir. Ini mungkin proses yang sangat panjang yang tidak dapat dihentikan. Anda harus siap. Zhou Waking memandang Duan Tianlang dan menganggup dengan tegas, Jangan khawatir, guru muda. Saya memiliki kemampuan untuk mengontrol pembalikan waktu. Saya dapat memperbaiki kesalahan dalam waktu. Selain itu, Basis kultivasi saya telah meningkat sejak saya pergi ke suku periaku seharusnya mendekati level maksimum dari tingkatan Kaisar Langit sekarang. Saya yakin bahwa saya tidak akan mengecewakan Anda. Namun, guru muda, Anda harus berjanji kepada saya bahwa setelah Anda selesai dengan bagian terakhir dari set pembersih tanah tanpa cincin, Anda akan merawat tubuh Anda dengan baik dan memberi saya kesempatan untuk memenuhi tugas berbakti saya. Oke. Duan Tianlang tersenyum tipis dan berkata, Bocah bodoh, apakah menurutmu aku ingin mati? Selanjutnya, untuk Paman Senior, selain membuat gulungan peralatan konsolidasi, dia memiliki keinginan lain. Oh, apa itu? Zhou Weiking menatapnya dengan heran. Di matanya, Duan Tianlang tidak memiliki hobi lain selain membuat gulungan peralatan konsolidasi. Duan Tianlang berkata, keinginan lainnya adalah melihatmu menciptakan keajaiban. Ledakan, Zhou Weiking merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya. Matanya terbakar dan dia hampir menangis, Tuan Muda. Baiklah, fokuskan pikiranmu. Kita akan mulai sekarang. Serahkan pembuatan consolidated equipment scrolls kepada saya. Tenangkan diri Anda dan sesuaikan dengan kondisi terbaik Anda. Ya, jawab Zhou Weiking dengan hormat dan duduk bersila di depan meja kerja Duan Tianlang. Dia memasuki kondisi kultivasi. Duan Tianlang berjalan ke sisi lain dan mengeluarkan mangkuk sedekah seukuran telapak tangan. Mangkuk sedekah itu transparan, tetapi berwarna hijau zamrut. Itu adalah imperial green glass jade, dan itu juga giyok paling murni dan berkualitas tinggi. Itu tidak hanya mewakili aura kehidupan, tetapi juga memiliki prestise tertinggi di antara permata. Hanya bahan seperti ini yang mampu menekan banyak harta langit dan bumi dan melakukan produksi tinta konsolidasi kali ini. Mata Duan Tianlang dipenuhi dengan emosi saat dia dengan lembut membelai mangkuk sedekah di tangannya. Mangkuk sedekah memiliki nama yang bagus. Itu disebut Aqua Tide. Sejak Duan Tianlang memperoleh harta ini, dia jarang menggunakannya. Sejak dia menjadi master tiar dewa, dia hanya menggunakannya lima kali. Dua kali terakhir adalah ketika dia membuat bagian terakhir dari set pembersihan langit tanpa hilt untuk enam kaisar langit tertinggi Long Sia dan bagian kesepuluh dari set pembersihan tanah tanpa cincin untuk Zhou Weiking. Lima kali pertama dia menggunakan Aqua Tide untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi sangat sukses. Gulungan peralatan konsolidasi memiliki kualitas terbaik. Namun, bagi Duan Tianlang, bahkan jika lima kali sebelumnya dijumlahkan, itu tidak bisa dibandingkan dengan ini. Gulungan peralatan konsolidasi yang akan dibuat akan menjadi yang paling penting dalam hidupnya. Selama ini, Zhou Weiking sangat berterima kasih kepada Duan Tianlang. Namun, dia tidak tahu bahwa Duan Tianlang juga berterima kasih atas penampilannya. Duan Tianlang adalah master tier dewa. Dia adalah satu-satunya pewaris master tingkat dewa dari warisan kekuatan. Tidak peduli seberapa baik hubungannya dengan Long Sia, dia tidak akan terlalu memperhatikan Zhou Weiking hanya karena hubungan mereka. Selama bertahun-tahun, alasan mengapa dia bekerja sangat keras untuk Zhou Weiking sebenarnya karena Zhou Weiking sendiri. Pertama-tama, Zhou Weiking adalah orang yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi master tingkat dewa dalam warisan kekuatan. Fakta juga membuktikan hal ini. Dia sekarang telah resmi menjadi master tier dewa. Pada saat yang sama, dia juga membantu Duan Tianlang memenuhi keinginan terpenting dan penyesalan dalam hidupnya. Munculnya set pembersih tanah tanpa cincin saja telah menghidupkan kembali kehidupan Duan Tianlang. Rasa kaget dan rasa syukur yang dia rasakan saat itu tidak luntur bahkan sampai sekarang. Membantu Zhou Weiking untuk membuat set pembersihan tanah tanpa cincin, dan melihat set ini muncul bersamaan dengan set pembersihan langit tanpa hilt, orang dapat membayangkan betapa pentingnya bagi master tier dewa seperti Duan Tianlang. Jika bukan karena Zhou Weiking, Duan Tianlang mungkin telah bekerja keras dan mati. Zhou Weiking bahkan telah memberinya kesempatan kedua dalam hidup dan menyuntikkan sane energi ke dalam dirinya sehingga dia akhirnya memiliki kemampuan untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi sebagai master tier dewa. Dia secara pribadi merancang dan membuat set legendaris sebelas potong. Lagi pula, basis kultivasi Duan Tianlang hanya di tingkat Raja Surgawi. Selain itu, tier Raja Langitnya tidak mungkin berevolusi menjadi tier Kaisar Langit dalam keadaan apapun. Namun, master tier-tier dewa Raja Surgawi mampu merancang bagian ke-11 dari set legendaris. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Consolidated Equipment Masters. Ini adalah keajaiban mutlak. Setelah menyadari keajaiban ini, menyelesaikan desain, dan secara pribadi membuat gulungan peralatan konsolidasi untuk set legendaris, Duan Tianlang dapat dikatakan tidak menyesal dalam hidupnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat Zhou Weiking yang sedang duduk di sana dan menyesuaikan pikirannya, mata Duan Tianlang berkilat dengan tekat. Hanya ada satu kesempatan. Dia hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Duan Tianlang memegang Aqua Tide di depannya dengan kedua tangannya dan perlahan menutup matanya. Seluruh keberadaannya dengan cepat memasuki keadaan hampa. Ini juga merupakan keuntungan yang diberikan sane energi kepadanya. Dia tidak perlu menyesuaikan terlalu banyak dan mampu menyesuaikan diri ke kondisi terbaiknya dalam sekejap. Tentu saja, ini tidak mengacu pada keadaan basis kultivasinya tetapi keadaan pikirannya. Tiba-tiba, Duan Tianlang tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya keluar dari matanya. Menggosok kedua tangannya, tangan kirinya menarik ke dalam sementara tangan kanannya mendorong keluar. Di bawah dukungan spatial heavenly energy perak yang kaya, Aqua Tide berdengung dan berputar dengan keras di udara. Halopirus dipancarkan darinya hampir secara instan. Bab 822 Seluruh keberadaan Duan Tianlang tampaknya telah memasuki kondisi khusus. Cahaya perak tebal terus memancar dari tubuhnya dan disuntikkan ke dalam Aqua Tide. Energi surgawi di dalam ruangan mulai berfluktuasi dengan hebat. Pada saat ini, Zhou Wei Qing yang merasakannya perlahan membuka matanya. Tentu saja, dia tidak akan mengganggu Duan Tianlang. Sebaliknya, dia berdiri diam-diam dan melihat dari kejauhan. Meskipun basis kultivasi Duan Tianlang tidak setinggi miliknya, dalam hal kemampuan consolidating equipment master, ada celah besar di antara mereka. Dia bisa menjadi master tier Dewa Murni karena bakatnya. Dia tidak berusaha keras. Namun, pengalaman dan keterampilan Duan Tianlang persis seperti yang dia butuhkan untuk dipelajari. Aqua Tide berputar dengan keras di depan Duan Tianlang. Perlahan-lahan, cahaya zamrut yang dipancarkan dari Aqua Tide bergabung dengan spatial heavenly energy dan berubah menjadi cahaya perak kehijauan. Yang lebih aneh lagi adalah perubahan di mulut Aqua Tide. Itu juga lampu perak kehijauan, tapi berbentuk corong. Ekor corong menjulur ke Aqua Tide. Di ujung ekornya, samar-samar orang bisa melihat lubang hitam kecil seukuran kuku. Duan Tianlang pindah. Tangannya tiba-tiba berubah menjadi bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bayangan cahaya tampak nyata. Namun, meski dengan kecepatan yang begitu cepat, masih sangat stabil. Sinar cahaya terus disuntikan ke pusaran air perak kehijauan di Aqua Tide. Itu aneh. Banyak dari harta itu tidak berukuran kecil. Namun, begitu mereka memasuki pusaran air, mereka langsung menghilang tanpa jejak. Kecepatan Duan Tianlang terlalu cepat. Tidak hanya cepat, tetapi juga sangat berirama. Di bawah kecepatan yang cepat itu, jika seseorang sedikit lebih jauh, seseorang akan dapat melihat bahwa ada sinar cahaya berwarna-warni yang terus-menerus melayang keluar dari tangan ilusinya dan jatuh ke Aqua Tide. Semakin banyak sinar cahaya mengalir ke Aqua Tide, warna zamrut pada mangkuk sedekah yang indah menjadi semakin intens. Kecepatan pemintalannya juga meningkat saat terus melahap harta karun. Pemikiran ilahi Zhou Weiking telah menyebar ke luar ruangan, membentuk lapisan penghalang alami. Tidak hanya dapat mencegah siapapun untuk mengintip ke dalam ruangan, itu juga dapat menahan fluktuasi energi surgawi dan aura harta karun surgawi yang dipancarkan Duan Tianlang selama proses pembuatan. Secara alami, ini adalah langkah yang diperlukan, jika tidak maka akan menarik perhatian sekelompok besar hewan surgawi. Zhou Weiking secara alami tidak takut pada Heavenly Beast yang mendambakannya, tetapi jika dia dapat menghindari pengaruh terhadap pekerjaan paman seniornya, akan lebih baik jika dia tidak ikut campur. Zhou Weiking sudah berada di tingkat atas tingkatan Kaisar Surgawi, mendekati tingkat maksimum tingkatan Kaisar Surgawi. Namun, pada saat ini, keterkejutan di matanya semakin kuat dan kuat. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi energi yang meningkat di Aqua Tide sangat menakutkan. Dia benar-benar yakin jika Aqua Tide meledak, seluruh Heavenly Bow City akan musnah. Ini adalah perkiraan terendah. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya fluktuasi energi di Aqua Tide. Awalnya, ketika Duan Tianlang meminta Zhou Weiking untuk mencari darah ratu elf, dia berpikir bahwa karena bahan utama dari tinta konsolidasi adalah darah ratu elf, maka meskipun bahan lainnya sangat berharga, mereka masih jauh dari sebanding dengan darah ratu elf. Namun, sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali. Proses pembuatan tinta konsolidasi paman seniornya baru saja dimulai, tetapi mangkuk sedekah Aqua Tide sudah memancarkan fluktuasi energi yang begitu kuat. Bahkan Kaisar Langit tingkat maksimum seperti dia terkejut. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam harta ini. Hanya harta yang cukup berharga yang dapat melepaskan fluktuasi energi yang begitu kuat. Penglihatan Zhou Weiking sangat bagus. Meskipun dia tidak mengenali banyak harta yang dibuang Duan Tianlang, dia hanya perlu mengenali beberapa dari mereka untuk mengkonfirmasi penilaiannya. Misalnya, dia baru saja melihat Nucleus Kor tembus seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya merah menyala. Ketika Nucleus Kor terlempar keluar, cahaya merah menyala di sekitarnya benar-benar mengeras seolah-olah tertutup lapisan halo. Menurut penilaian Zhou Weiking, kemungkinan besar itu adalah inti-inti dari binatang surgawi tingkat dewa surgawi. Orang harus tahu bahwa jika dia menyerap Nucleus Kor seperti itu, setidaknya itu bisa menstabilkan basis kultifasinya di level maksimum dari Tier Kaisar Langit. Namun, itu muncul di tangan Duan Tianlang hanya untuk membuat tinta konsolidasi. Pada saat ini, Zhou Weiking tiba-tiba mengerti. Sebagai bagian kesebelas dari set armor legendaris, nilai bagian ini saja mungkin lebih dari jumlah gabungan 10 bagian sebelumnya. Di antara harta yang diambil oleh tuan mudanya, kebanyakan dari mereka mungkin tidak dibeli oleh istana hamparan surga. Mereka awalnya milik warisan kekuatan dan terakumulasi selama bertahun-tahun. Tanpa sadar, tatapan Zhou Weiking beralih ke Duan Tianlang lagi. Pada saat ini, tatapan Duan Tianlang begitu gigih dan teguh. Dia sepenuhnya fokus pada akuatide. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tak terlihat seperti gunung besar yang menekan tanah. Zhou Weiking mengerutkan bibirnya sedikit. Tatapannya jauh lebih terkendali. Namun, dalam proses menahan pandangannya, pupil matanya telah memadat menjadi bentuk jarum. Dia telah memutuskan bahwa tidak peduli betapa sulitnya itu, dia akan melakukan yang terbaik dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelesaikan pembuatan gulungan peralatan konsolidasi ini. Hanya dengan melakukan itu, dia tidak akan mengecewakan upaya telaten Duan Tianlang. Itu juga bisa dianggap memenuhi keinginan terbesar guru mudanya dalam hidup. Akuatide memancarkan cahaya pirus yang membuatnya tampak mempesona seperti matahari pirus kecil. Itu juga memancarkan aroma yang sangat kuat. Keharuman ini dipenuhi dengan aura kehidupan dan juga dipenuhi dengan fluktuasi semua atribut energi yang diketahui Zhou Wei King. Selain itu, masing-masing atribut energi sangat murni. Zhou Wei King dapat dengan mudah memurnikan satu atribut dengan tangan kosong. Namun, untuk memurnikan semua atribut adalah tugas yang mustahil. Dengan sane energinya, dia bisa mengasimilasi semua atribut. Namun, sangat mustahil baginya untuk memisahkan dan memurnikan semua atribut. Jika Zhou Wei King tidak bisa melakukannya, jelas bahwa Duan Tianlang juga tidak akan bisa melakukannya. Saat ini, dia hanya bisa melakukannya dengan bantuan Aqua Tide, yang dianggap sebagai item dewa untuk consolidating equipment masters. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Duan Tianlang yakin bahwa dia dapat menyelesaikan gulungan peralatan konsolidasi dengan bahan yang cukup. Bahkan tiga master tier dewa dari istana hamparan surga di Pulau Manik Surgawi tidak memiliki harta karun seperti itu. Bahkan bagi mereka, itu akan membutuhkan upaya gabungan dari tiga orang untuk membuat gulir peralatan konsolidasi pada level ini. Bahkan mungkin tidak sukses dalam sekali jalan. Jika bukan karena perlindungan pemikiran ilahi Zhou Wei King, mungkin bahkan master bed surgawi yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi akan dapat merasakan fluktuasi energi yang intens dari sini dari jarak puluhan mil. Ini terutama berlaku untuk aura yang kaya dari harta karun surgawi. Itu sudah cukup untuk membuat siapapun ngiler. Seiring waktu berlalu, tatapan Duan Tianlang berangsur-angsur menjadi serius. Ketika kecepatan putaran akuatide mencapai batasnya, kecepatannya tiba-tiba melambat. Itu menimbulkan perasaan yang sangat berat. Retakan hitam kecil terus muncul di udara di sekitar akuatide. Itu adalah tanda bahwa ruang sedang terkoyak. Jelas bahwa energi di dalam akuatide terlalu besar. Rasanya seperti tidak bisa menahannya. Butir-butir keringat mulai mengalir di dahi Duan Tianlang. Bagian depan dan belakang bajunya basah kuyuk. Atribut spasial energi surgawi yang keluar dari tubuhnya tidak lemah. Itu terus-menerus dalam proses meningkat. Namun, gerakan tangannya melambat. Itu juga pertama kalinya dalam hidupnya dia membuat tinta konsolidasi semacam ini. Meskipun dia telah melakukan banyak simulasi dan memikirkan banyak kemungkinan skenario, ketika dia benar-benar mulai membuatnya, dia masih merasakan sakit karena tekanan yang sangat besar. Dia tidak bisa gagal. Dia benar-benar tidak bisa gagal. Ini karena dia hanya memiliki kumpulan materi ini. Jika dia gagal, dia tidak tahu kapan dia bisa membuat gulungan peralatan konsolidasi lagi. Terlebih lagi, Duan Tianlang tahu betul bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan ini. Energi suci yang ditanamkan Zhou Weiking ke dalam dirinya mampu menyelamatkan hidupnya. Namun, energinya terbatas. Lagipula, dia telah membuat gulungan peralatan konsolidasi selama bertahun-tahun, dan dia berada di ambang kematian. Jika dia gagal kali ini, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencoba untuk kedua kalinya. Meskipun dia bisa membimbing Zhou Weiking untuk membuat gulungan itu, dia bukanlah orang yang melakukannya. Duan Tianlang hanya akan memasukkan harta karun surgawi lainnya ke dalam Akuatide setiap beberapa menit. Waktu antara setiap waktu akan diperpanjang. Setiap kali dia memasukkan item baru, Akuatide akan menjadi lebih berat. Bahkan posisinya yang semula melayang di udara pun berangsur-angsur tenggelam. Duan Tianlang berkeringat deras saat menyaksikan ini. Saat ini, Zhou Weiking tidak berani ikut campur sama sekali. Dia bahkan tidak berani memasukkan sein energinya ke dalam tubuh Duan Tianlang. Duan Tianlang seperti tali busur yang kencang. Jika dia diganggu sedikit saja, bahkan jika itu adalah gangguan yang menguntungkan, dia akan langsung roboh. Akhirnya, Duan Tianlang mengulurkan kedua tangannya. Dua buah emas jatuh ke Akuatide. Dengan suara mendengung yang tumpul, putaran Akuatide berhenti begitu saja. Kemudian, tiba-tiba jatuh ke tanah. Duan Tianlang berteriak, bangun. Dia menginjak kaki kanannya di tanah. Energi surgawi yang menakutkan langsung meletus. Cahaya perak putih disuntikan ke dalam Akuatide tanpa syarat. Akhirnya, ia berhenti ketika jaraknya hanya satu kaki dari tanah. Namun, pada saat ini, fluktuasi energi yang sangat tidak stabil meletus dari Akuatide yang telah berhenti berputar. Cahaya akuamarin berkedip-kedip. Retakan kecil mulai muncul di atasnya. Sepertinya akan hancur. Di sekitar Akuatide, ada lingkaran cahaya hitam. Seolah-olah hendak menembus udara dan meninggalkan ruang ini. Bab 823 Dengan embusan, Duan Tianlang memuntahkan setegup darah ke Akuatide. Zhou Weiking mengepalkan tinjunya saat dia melihat dari samping. Dia menahan keinginan untuk menghentikan tuan mudanya. Setelah Duan Tianlang memuntahkan setegup darah, Akuatide bersinar terang dan mulai berputar perlahan. Namun, retakan di tubuhnya semakin parah. Sepertinya itu akan hancur kapan saja. Namun, pada saat ini, Zhou Weiking melihat senyuman di wajah Duan Tianlang. Itu benar, itu adalah senyuman. Itu adalah senyum tipis. Dia tampaknya sangat puas dengan hasilnya. Duan Tianlang mengeluarkan botol akuamarin kecil dengan tangannya yang gemetaran. Dia membuka tutup botol dan tiga tetes darah yang cerah dan menarik dengan aura kehidupan yang kuat tumpah keluar. Mereka jatuh ke Akuatide pada saat bersamaan. Itu adalah darah Ratu Elf yang dibawa kembali oleh Zhou Weiking. Dengan suntikan darah Ratu Elf, retakan pada Akuatide yang semakin intensif tiba-tiba berhenti. Kemudian, seluruh ruangan berubah menjadi warna akuamarin. Energi murni dari berbagai atribut yang berfluktuasi hebat di Akuatide sepertinya telah disuntikan dengan minyak mendidih. Dengan desisan keras, cahaya akuamarin yang kuat melonjak ke langit. Itu seperti naga raksasa yang keluar dari ruangan. Zhou Weiking segera menarik pikiran ilahinya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh pemikiran ilahinya. Begitu bertabrakan, pikiran ilahinya akan bertabrakan. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya konsolida tingin itu. Weiking, tahan. Dia mencoba melarikan diri. Duan Tianlang berteriak sekuat tenaga. Pada saat yang sama, Akuatide miliknya kehilangan semua kilaunya dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Reaksi Zhou Weiking sangat cepat. Begitu dia mendengar pengingat guru mudanya, dia segera bergegas keluar. Ketika cahaya akuamarin melonjak ke langit, Zhou Weiking sudah bisa merasakan aura yang tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Cahaya akuamarin melesat di udara. Begitu memasuki udara, ia langsung menyerap energi dari berbagai atribut di udara. Itu seperti pusaran air raksasa yang melahap. Itu bahkan lebih ganas dari defor iblis Zhou Weiking. Berbagai atribut di udara tidak berpengaruh sama sekali. Dalam sekejap, Zhou Weiking muncul di luar. Ketika dia melihat cahaya akuamarin, dia terkejut. Cahaya akuamarin berubah menjadi naga raksasa. Panjangnya sekitar 100 meter. Itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat terbang ke langit. Namun, itu berbeda dari naga raksasa yang pernah dilihat Zhou Weiking sebelumnya. Tubuh akuamarin dragon ini sangat jernih seolah-olah diukir dari batu giyok. Lingkaran cahaya akuamarin terus-menerus meletus dari tubuhnya saat ia menyerap berbagai atribut untuk memperkuat dirinya. Ia memiliki sembilan cakar di bawah perutnya dan dua tanduk di kepalanya. Setiap kali bergerak, itu akan menyebabkan serangkaian retakan di ruang sekitarnya. Dari kelihatannya, itu bahkan lebih menakutkan daripada naga laut Dreadfin yang pernah dihadapi Zhou Weiking sebelumnya. Zhou Weiking mendengus dingin. Dia melambaikan tangan kanannya di udara dan cahaya bimas sakti yang cemerlang meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh langit di atas Heavenly Bow City menjadi gelap gulita. Bintik-bintik cahaya bintang muncul dan dalam sekejap, semua atribut di udara disolasi. Apa basis kultivasinya sekarang? Dia berada di level maksimum dari tingkat kaisar langit dan berbagi kehidupan dengan ratu elf. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia tidak akan kalah dengan penguasa gunung dari Gunung Salju Surgawi. Sein Energinya telah dimurnikan hingga hampir mencapai platinum. Meskipun itu bukan genesis Sein Energi, itu semakin dekat. Dapat dikatakan bahwa itu adalah Sein Energi paling murni di dunia. Itu jauh lebih kuat daripada life Sein Energi dari Ratu Elf. Ini juga salah satu alasan penting mengapa Ratu Elf takut pada Zhou Weiking dan rela membiarkan suku elfnya hidup dalam pengasingan. Langit tiba-tiba menjadi gelap, terutama hilangnya berbagai atribut dalam sekejap. Ini menyebabkan Aku Amarin Dragon tertegun sejenak. Kemudian, itu panik. Tubuh raksasanya bergoyang di udara dan cahaya perak muncul. Lapisan tebal cahaya perak meletus dari tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, kekosongan hitam besar muncul di depannya. Mencoba melarikan diri. Tidak diragukan lagi bahwa Aku Amarin Dragon merasa terancam. Ia ingin merobek ruang dan melarikan diri menggunakan atribut luar angkasa. Secara alami, Zhou Weiking tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dengan basis kultifasi Zhou Weiking saat ini, dia memahami alasan dibalik kemunculan Aku Amarin Dragon setelah beberapa saat terkejut. Harta surga dan bumi membentuk tubuhnya sementara darah Ratu Elf memberinya kehidupan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah keberadaan menakutkan yang terbentuk dari kombinasi energi spiritual langit dan bumi. Jika dibiarkan menyerap energi spiritual surga dan bumi, ia mungkin bisa mendapatkan kecerdasannya sendiri dalam waktu singkat. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menaklukkannya. Pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi atribut penuh, seberapa menakutkankah itu? Bahkan mungkin bisa menumbuhkan saint energi sendiri dan meninggalkan dunia ini. Tidak semua tinta konsolidasi untuk set legendaris ke-11 dapat menghasilkan situasi seperti itu. Namun, hampir semua tinta konsolidasi untuk set legendaris ke-11 akan menghasilkan spiritualitas karena kombinasi dari banyak harta surga dan bumi. Meskipun Duan Tianlang tahu metode pembuatan tinta konsolidasi, dia sama sekali tidak memiliki pengalaman. Bahkan leluhur warisan kekuatan tidak memiliki catatan apapun yang diturunkan. Jika itu adalah Heaven's Expansive Palace milik Heavenly Bad Island, mereka pasti akan membentuk formasi dan menjaganya dengan ketat saat mereka membuat consolidated ing pada level ini. Duan Tianlang jelas tidak tahu tentang ini. Jika bukan karena basis kultifasi Zhou Wei King yang kuat, semua yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Zhou Wei King sekarang bersemangat bukannya marah. Hanya tinta konsolidasi saja sudah sangat menakutkan. Level seperti apa yang akan dibuat dari consolidated equipment scrolls. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditebak hanya dengan imajinasi. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menangkap Aquamarine Dragon sesegera mungkin dan mulai membuat gulungan peralatan konsolidasi. Dalam kehampaan, Zhou Wei King maju selangkah dan tiba di depan naga Aquamarine sebelum bisa memasuki lubang hitam. Zhou Wei King melambaikan tangan kanannya dan lubang hitam di belakangnya terhapus oleh lapisan cahaya kemasan di telapak tangannya. Seolah-olah itu tidak pernah muncul. Dia kemudian meninju bagian atas kepala Aquamarine Dragon dengan tangan kirinya. Hanya Zhou Wei King yang berani melakukan ini. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi lainnya, hal pertama yang mereka khawatirkan adalah apakah mereka akan tersedot oleh lubang hitam. Namun, Zhou Wei King sama sekali tidak takut. Dia bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan dia bahkan memiliki sane energy galaksia. Ruang bukan apa-apa baginya. Dengan bunyi gedebuk, naga Aquamarine dikirim terbang oleh pukulan Zhou Wei King. Tubuhnya yang besar terus berguling di udara. Bagaimanapun, itu baru saja memperoleh kehidupan dan spiritualitas. Itu tidak tahu bagaimana bertarung sama sekali. Meskipun memiliki energi yang sangat besar, ia hanya dapat melakukan beberapa hal berdasarkan instingnya. Di depan Zhou Wei King, apalagi dewa surgawi palsu seperti itu, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi yang nyata mungkin tidak dapat menang melawannya. Dengan tangan kanannya menunjuk ke langit, mata Zhou Wei King tiba-tiba menyala. Semua bintang di langit bersinar seterang matanya. Ratusan cahaya bintang menyinari dan membentuk sangkar besar yang terbuat dari ratusan pilar cahaya, mengjebak akuamarin dragon di dalamnya. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat melepaskan diri. Zhou Wei King berdiri di udara dengan tangan di belakang. Matanya bersinar seolah-olah dia adalah dewa surgawi. Di sekeliling tubuhnya, lingkaran cahaya bimasakti berubah menjadi cincin cahaya. Cahaya menyilaukan memancarkan aura yang jauh kuat. Wilayah ilahi astral adalah kemampuan kuat yang telah dikuasai Zhou Wei King. Meskipun dia hanya berada di tingkat kaisar langit, dia benar-benar telah menguasai keberadaan wilayah ilahi. Selain itu, wilayah ketuhanannya dapat dikatakan berada di atas semua wilayah ketuhanan lainnya. Ini karena dasarnya adalah Saint Energy, Saint Energy yang menciptakan langit dan bumi. Pada saat ini, orang-orang di Heavenly Bow City telah menyadari perubahan di langit. Ketika mereka melihat Zhou Wei King dan akuamarin dragon yang dipenjara di udara, orang-orang biasa sangat terkejut. Satu demi satu, mereka berlutut dan menyembah dia. Pada saat inilah peluit yang jelas tiba-tiba terdengar di kota busur surgawi. Meskipun berada dalam jangkauan wilayah ilahi astral Zhou Wei King, peluit yang jelas itu benar-benar menimbulkan riak energi yang keras. Cahaya enam warna melesat ke langit. Pilar cahaya yang intens merobek area kecil wilayah ilahi astral Zhou Wei King dan melesat langsung ke langit. Kemudian, sesosok muncul dari kehampaan dan berjalan keluar dari lingkaran cahaya enam warna. Hahaha, sial, aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan akhirnya berhasil melewatinya. Melihat sosok bulat itu, bukankah itu adalah enam kaisar langit tertinggi, Long Sia? Selama beberapa hari terakhir, enam kaisar surgawi tertinggi telah menggunakan Saint Energy yang telah disuntikkan Zhou Wei King ke dalam tubuhnya untuk mencari terobosan. Dia telah berada di tingkat maksimum tingkat kaisar langit selama bertahun-tahun. Dia selalu sangat dekat dengan terobosan terakhir. Meskipun sangat dekat, Saint Energy Zhou Wei King telah membantunya menjembatani celah terakhir. Baru saja, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi dari tingkat Dewa Surgawi Aquamarine Dragon. Selain itu, Saint Energy di tubuhnya bertepatan dengan aura wilayah ilahi astral Zhou Wei King. Kesempatan telah tiba, begitu pula kekuatannya. Dengan kondisi yang tepat, dia akhirnya menerobos dan menjadi Dewa Surgawi. Long Sia tidak pernah menyembunyikan emosinya. Selain itu, baginya, menerobos ke tingkat Dewa Surgawi seperti Duan Tianlang menyelesaikan bagian kesebelas dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Itu adalah impian seumur hidupnya. Orang bisa membayangkan betapa bersemangatnya dia saat ini. Di tengah tawannya yang liar, tatapannya sudah tertuju pada Aquamarine Dragon yang dipenjara di udara. Selamat, Guru. Anda telah mencapai kesuksesan besar. Bab 824 Selamat, Guru. Anda telah menguasai teknik ilahi. Pada saat ini, Zhou Wei King datang ke hadapan Long Sia dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia membungkuk dengan hormat kepada tuannya. Agar Long Sia dapat menerobos pada saat seperti itu, akan sangat bermanfaat bagi rencana masa depannya. Selain itu, selain semua itu, bagaimana mungkin dia tidak bahagia karena tuannya dapat memenuhi impian hidupnya. Long Sia menatap Zhou Wei King dan tersenyum sangat lebar hingga matanya yang kecil tidak terlihat karena lemak di wajahnya. Hal terbaik yang telah saya lakukan dalam hidup saya adalah menjadikan Anda sebagai murid saya. Hahaha, Dewa Surgawi, saya akhirnya menjadi Dewa Surgawi. Saya akan berjuang sampai ke Gunung Salju Surgawi dan mengalahkan Sue Ao, Tian sampai giginya rontok. Hahaha, hahaha, Long Sia tidak membual. Dia memiliki enam atribut dan basis kultifasinya telah menembus ke tingkat Dewa Surgawi. Dia pasti tidak kalah dengan Sue Ao, Tian yang berada di tingkat Dewa Surgawi menengah. Pada saat ini, desahan samar terdengar. Kakak Long, kamu beruntung. Aku masih tidak bisa melakukannya. Terobosan di level terakhir terlalu sulit. Kaisar Iblis Wu Yunyu muncul di samping Zhou Wei King dan Long Sia di tengah cahaya hitam dan abu-abu yang berkelap-kelip. Basis kultifasinya lebih rendah dari Long Sia dan dia sebelumnya terluka. Meskipun luka-lukanya telah sembuh, dia tidak dapat menembus ke tingkat Dewa Surgawi dengan bantuan Saint Energy Zhou Wei King seperti Long Sia. Namun, terobosan Long Sia sudah cukup untuk Peerless Sek. Bahkan Saint Lane nomor satu di daratan, Heaven's Expansive Palace, tidak memiliki pembangkit tenaga listrik Heavenly God Tier yang bertanggung jawab. Namun, keberadaan Long Sia sudah cukup untuk menghalangi empat tanah suci lainnya dan memberikan pijakan Sek.T. Peerless. Long Sia menunjuk ke arah Jasper Dragon yang masih menyerang ke depan dan mencoba melarikan diri. Dia bertanya pada Zhou Wei King, Benda apa itu? Mengapa energinya begitu menakutkan? Apakah Anda memikat Heavenly God Tier Heavenly Beast di sini? Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu bukan binatang surgawi. Tolong lindungi saya, Tuan dan Ayah Mertua. Saya akan memberi tahu Anda lebih banyak setelah saya selesai di sini. Saat dia berbicara, cahaya perak melintas di tubuh Zhou Wei King dan dia kembali ke tanah di saat berikutnya. Dia memegang Duan Tianlang yang sekarat di tangannya dan memasukkan Saint Energy-nya untuk membantunya pulih. Duan Tianlang sangat lemah saat ini, tapi dia bersemangat. Bibirnya bergerak, aku berhasil, Wei King, aku berhasil. Ini adalah bagian kesebelas dari Consolida Ting-ing, dan aku berani mengatakan bahwa Consolida Ting-ing yang dapat membentuk naga ini bahkan lebih kuat daripada bagian terakhir dari Boundless Infinitum. Mengatur, bentuk naga, itu adalah bentuk naga. Jangan khawatirkan aku, cepat dan mulai kondensasi. Tepat di kekosongan, tarik naga ke dalam gulungan. Zhou Wei King bertanya dengan ragu, Marsial Paman, apa yang harus saya lakukan? Duan Tianlang menutup matanya. Setelah memulihkan energinya, dia membuka matanya dengan tiba-tiba. Matanya bersinar terang. Energi suci menarik cairan dan mengkonsolidasikan kekosongan. Langit ini adalah gulungan Anda, naga giok ini adalah tinta konsolidasi Anda, dan energi suci adalah kuas konsolidasi Anda. Pergilah, bagian kesebelas dari set legendaris selalu menjadi objek fisik. Selama Anda berhasil memadatkannya, Anda dapat langsung menariknya ke dalam tubuh Anda. Ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, Anda akan dapat segera menggunakan kekuatannya. Apakah kamu mengerti? Zhou Wei King dengan hati-hati merenungkan kalimat sederhana Duan Tianlang. Dia mengulangi kata-kata, energi suci menarik cairan dan mengkonsolidasikan kekosongan. Tiba-tiba, matanya menyala. Sedikit pemahaman memenuhi hatinya. Dia memasukkan semburan sein energi murni ke dalam tubuh Duan Tianlang, memungkinkannya untuk pulih perlahan. Pada saat berikutnya, Zhou Wei King meraih cetak biru itu dan muncul di udara lagi. Pada saat ini, Long Xia dan Wu Yunyu bukan lagi satu-satunya yang ada di udara. Semua pembangkit tenaga Heavenly King Tier dari sekte Peerless yang berada di atas Heavenly King Tier sudah mengudara, termasuk enam Heavenly King yang awalnya berasal dari sekte Heavenly Demon dan orang kepercayaan Zhou Wei King. Long Xia dan Wu Yunyu adalah satu-satunya yang tidak tahu apa yang dilakukan Zhou Wei King dan Duan Tianlang. Pada saat ini, Zhou Wei King tidak perlu menginstruksikan mereka. Di bawah kepemimpinan Sangguan Sui, R dan Tian, R, kelompok pembangkit tenaga listrik Heavenly King Tier dengan cepat menyebar dan membentuk lingkaran besar di luar. Mereka berada jauh dari luar. Peralatan konsolidasi mereka dilengkapi dengan rapi. Mereka tetap tenang dan tenang sambil menjaga Zhou Wei King. Awalnya, ketiga saudari Sangguan ingin kembali ke Heaven's Expansive Palace di Heavenly Bed Island untuk menyelesaikan konsolidated equipment mereka. Namun, mereka tetap tinggal karena peralatan konsolidasi Zhou Wei King. Lagi pula, Long Xia dan Wu Yunyu pernah berkultivasi tertutup sebelumnya. Begitu Zhou Wei King mulai mengkonsolidasikan peralatannya, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Keselamatan adalah yang paling penting. Bagaimana jika seseorang dari Blood Red Hell mengambil kesempatan untuk menyerang? Zhou Wei King, yang sekali lagi berada di udara, tidak segera mengkonsolidasikan perlengkapannya saat menghadapi Naga Giok. Matanya berkedip saat pancaran Bima Sakti di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Pilar cahaya raksasa dengan diameter 2 meter melesat ke langit dari tubuhnya. Itu adalah umpan balik galaksia yang sama. Namun, kali ini, itu adalah galaksia feedback dari Saint Energinya sendiri. Itu tidak digunakan untuk kultivasi tetapi untuk mengikat. Hanya dalam beberapa detik, pilar cahaya keemasan yang 10 kali lebih besar dari pilar cahaya yang dilepaskan Zhou Wei King turun dari langit dan menghantam tubuh Naga Giok dengan keras. Fluktuasi Saint Energi yang mengerikan hanya meledak di area yang sangat kecil di udara dan berubah menjadi bola cahaya keemasan raksasa. Itu semua digunakan pada tubuh Jade Dragon. Naga Giok yang tadinya masih hidup dan menendang, langsung menjadi patuh setelah dipukul. Itu diselimuti oleh cahaya bintang emas di sekitarnya dan ditahan sampai tidak bisa bergerak. Baik Wu Yunyu dan Long Xia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap saat melihat serangan itu. Keduanya memiliki basis kultivasi tertinggi di antara semua orang yang hadir sehingga mereka bisa merasakannya dengan paling jelas. Bahkan Long Xia, yang baru saja menjadi dewa surgawi, mau tidak mau memiliki perubahan ekspresi ketika dia merasakan kekuatan serangan yang turun dari langit. Meskipun dia tidak dibatasi oleh wilayah ilahi Zhou Wei King sampai batas tertentu setelah menjadi dewa surgawi dan memiliki wilayah ilahinya sendiri pada saat yang sama, teror wilayah ilahi astral dan peningkatan kemampuan Zhou Wei King masih mengejutkan pembangkit tenaga listrik ini. Usia sekarang. Long Xia awalnya berpikir bahwa dia masih bisa mengajari Zhou Wei King beberapa teknik dan pengalaman menerobos kemacetan tingkat dewa surgawi dari tingkat kaisar surgawi. Namun, sepertinya tidak perlu sama sekali. Muridnya yang berharga benar-benar telah mencapai level maksimum dari tier kaisar surgawi dalam waktu yang singkat. Tidak hanya itu, dia bahkan memiliki sane energi. Dia saat ini bahkan mungkin mengungguli dia dalam hal kemampuan keseluruhan. Adapun bagaimana dia akan mencapai tingkat dewa surgawi, itu bukanlah sesuatu yang perlu dia khawatirkan sama sekali. Setelah menahan naga Giok dengan sempurna, Zhou Wei King menjadi tenang. Dia memegang cetak biru gulir peralatan konsolidasi yang Duan Tianlang selesaikan dengan susah payah di tangannya dan menutup matanya. Cahaya sane energi menghilang, hanya menyisakan sedikit cahaya bintang dan astral divine territory. Hanya pembangkit tenaga listrik dengan basis kultivasi tingkat dewa surgawi dan di atasnya yang dapat dengan jelas merasakan bahwa ada lapisan pemikiran ilahi yang menakutkan yang terus berfluktuasi di sekitar tubuh Zhou Wei King. Kekuatan pemikiran ilahi ini bahkan lebih kuat dari enam dewa surgawi tertinggi longsia yang baru saja menjadi dewa surgawi. Cetak biru perlahan terbang keluar dari tangan Zhou Wei King dan menyebar di depan Zhou Wei King. Pemikiran ilahi Zhou Wei King melilitnya sehingga orang-orang di luar sama sekali tidak dapat melihat apa yang ada di cetak biru itu. Mereka hanya bisa melihat kabur. Perlahan-lahan, beberapa perubahan aneh mulai muncul di tubuh Zhou Wei King. Sedikit cahaya bintang muncul dengan tenang. Tidak ada cahaya yang menyilaukan dari sane energi galaksia tetapi hanya cahaya bintang murni. Cahaya bintang perlahan berkumpul di belakang punggung Zhou Wei King dan secara bertahap berubah menjadi bayangan cahaya ilusi yang benar-benar terkondensasi dari cahaya bintang. Kali ini, bayangan cahaya itu bukan lagi dewa iblis melainkan Zhou Wei King sendiri. Ketika bayangan cahaya pertama kali muncul, itu tidak besar. Ukurannya hampir sama dengan Zhou Wei King. Namun, saat cahaya bintang terus mengembun, ukuran bayangan cahaya secara bertahap bertambah besar. Hal yang paling aneh adalah bayangan cahaya itu tidak memancarkan fluktuasi energi apapun. Itu hanya menghadirkan warna emas cerah yang cemerlang. Ini adalah pertama kalinya siapapun yang hadir melihat perubahan yang begitu aneh, terutama proses yang secara bertahap mulai terbentuk. Satu-satunya orang yang bisa merasakan bahwa gambar cahaya ini luar biasa adalah Longxia. Lagi pula, Zhou Wei King adalah muridnya, dan tahun itu, dia telah memberitahu Zhou Wei King bahwa suatu hari, ketika dia dapat menggunakan tubuhnya sendiri untuk membentuk gambar keterampilan surgawi, saat itulah dia benar-benar menguasai enam keterampilan utama. Formasi Manipulasi Pada saat ini, bayangan cahaya yang dipadatkan Zhou Wei King tidak sesederhana gambar keterampilan surgawi. Bayangan cahaya yang tampak agak ilusi telah sepenuhnya terwujud. Setiap cahaya bintang yang digunakan untuk memadatkannya adalah sein energi yang sangat terkompresi. Alasan mengapa tidak ada fluktuasi energi yang bocor adalah karena semua sein energi ditahan dan dikompresi. Itu terlalu murni. Tidak ada alasan untuk itu bocor sama sekali. Kekuatan bayangan cahaya ini hanya bisa digambarkan menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Dewa Iblis yang dipanggil Zhou Wei King saat itu. Mungkin kekuatan Dewa Iblis sedikit lebih kuat. Namun, bayangan cahaya yang benar-benar terkondensasi dari sein energi milik Zhou Wei King ini memiliki kemampuan untuk terus bertarung. Fluktuasi energi yang mengerikan beredar di udara Basis kultivasi Zhou Wei King sepenuhnya terangkat saat ini. Fluktuasi sein energi yang kuat benar-benar tertahan dalam sekejap. Sepertinya dia hanyalah orang biasa yang melayang di udara. Bayangan cahaya di belakang Zhou Wei King tumbuh setinggi 5 meter sebelum berhenti. Namun, itu masih di belakang Zhou Wei King. Cahaya bintang terus mengalir masuk, menyebabkannya terlihat semakin jelas. Pada akhirnya, itu seperti versi yang diperbesar dari Zhou Wei King. Bahkan pakaiannya persis sama. Jika bukan karena perbedaan ukuran, mustahil untuk mengetahui apakah itu orang sungguhan atau hanya energi. Ketika sangguan Feier melihat ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Bajingan ini, apakah dia mengubah dirinya menjadi saudara kembar juga? Namun, pada saat berikutnya, kata-katanya terhenti tiba-tiba. Ini karena tubuh Zhou Wei King tidak bergerak. Namun, bayangan cahaya setinggi 5 meter di belakangnya maju selangkah. Dalam sekejap, itu menelan Zhou Wei King, menggabungkan tubuh dan energinya menjadi satu. Bab 825 Zhou Wei King setinggi 5 meter membuka matanya. Saat dia membuka matanya, seluruh tubuhnya tampak hidup. Dia tidak lagi terlihat seperti tubuh energi. Sebaliknya, dia lebih mirip versi Zhou Wei King yang diperbesar. Seolah-olah tubuh Zhou Wei King tumbuh kembali. Bahkan matanya persis sama dengan mata Zhou Wei King. Tidak ada perubahan sama sekali. Setiap orang yang hadir adalah pembangkit tenaga listrik generasi mereka. Namun, pada saat ini, mereka terpana dengan semua yang telah dilakukan Zhou Wei King. Mereka bahkan sedikit mati rasa karenanya. Mereka tidak tahu bagaimana Zhou Wei King melakukannya. Mereka hanya bisa samar-samar merasakan bahwa semua yang dilakukan Zhou Wei King adalah untuk memperkuat dirinya sendiri dan membuat dirinya lebih kuat. Enam dewa surgawi tertinggi Longsia dengan jelas menyadari bahwa setelah tumbuh setinggi 5 meter, Zhou Wei King saat ini jelas telah bergabung dengan wilayah ilahi astral di langit. Yang lebih menakutkan lagi adalah aura yang terpancar dari tubuhnya tidak bisa lagi digambarkan sebagai tingkat kaisar surgawi. Dia benar-benar telah memasuki tingkat dewa surgawi. Seperti dulu, Zhou Wei King telah menggunakan perubahan iblis untuk memperkuat dirinya sendiri. Pada saat ini, dia menggunakan Astral Divine Territory untuk sementara meningkatkan basis kultivasinya ke tingkat dewa surgawi. Perubahan seperti itu pertama kali tercermin di Astral Divine Territory. Naga giyok yang diikat terlihat lebih lelah. Cahaya keemasan yang menjebaknya jelas menjadi lebih kuat, dan bahkan memancarkan kilau berwarna platinum. Tubuh setinggi 5 meter Zhou Wei King juga berubah dari emas cerah menjadi berwarna platinum. Jelas, berwarna platinum adalah warna sein energi yang harus dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi seperti dia. Mengambil nafas dalam-dalam, cetak biru di depan Zhou Wei King tiba-tiba menghilang. Itu menggelinding menjadi bola dan memasuki tubuh Zhou Wei King. Baru saja, Zhou Wei King telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pemikiran ilahinya. Dia sudah menanamkan semua isi cetak biru itu ke dalam pikirannya. Ini tidak berarti bahwa dia telah memahami misteri cetak biru itu. Namun, dia benar-benar mengingatnya dan tidak akan pernah melupakannya. Dengan usianya saat ini dan pemahamannya tentang consolidating equipment masters, mustahil baginya untuk memahaminya sepenuhnya, setidaknya tidak dalam waktu singkat. Namun, ini tidak mempengaruhi produksinya, terutama ketika dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Untuk membuat bagian kesebelas dari set legendaris, seseorang harus setidaknya berada di panggung kaisar langit. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin mudah prosesnya. Selain itu, Zhou Weiking memiliki keterampilan pembalikan waktu, yang merupakan keterampilan menantang surga untuk consolidating equipment masters. Kondensasi cairan kekuatan suci dalam kehampaan. Kata-kata ini seperti delapan sinar cahaya yang menyinari hati Zhou Weiking. Pada saat ini, dia telah memasuki kondisi yang sama sekali berbeda. Jika Duan Tianlang seperti gunung di tanah saat dia membuat tinta konsolidasi, maka pada saat ini, Zhou Weiking seperti awan di langit. Itu ilusi dan halus, tapi itu juga awan tertinggi yang berdiri di atas segalanya. Fluktuasi energi yang mengerikan beredar di udara. Tidak ada yang bisa merasakan keberadaan Zhou Weiking lagi. Jika mereka menutup mata, mereka hanya bisa merasakan bahwa tidak ada elemen atribut energi di udara. Ada juga naga jasper yang melayang di udara seperti bola lampu. Adapun Zhou Weiking, itu seperti kehampaan di sekitarnya. Tuan muda, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Zhou Weiking bergumam di dalam hatinya. Perlahan, dia membuka mulutnya dan menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Pada saat itu, segala sesuatu di sekitarnya tampak berubah menjadi sungai bintang yang mempesona. Seolah-olah sungai bintang telah turun dari langit. Kecemerlangan buram dan fluktuasi Saint Energy yang sangat kaya menyebabkan semua raja surgawi dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi menjadi pucat karena ketakutan. Mereka mundur dengan panik. Mereka yang telah diresapi dengan Saint Energy Zhou Weiking sedikit lebih baik karena mereka tidak merasakan sesuatu yang terlalu kuat. Namun, mereka yang belum dibaptis oleh Saint Energy Zhou Weiking hampir seketika merasakan kekuatan menjijikan yang tak tertandingi. Gaya tolak yang kuat ini menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri sejauh mungkin. Jika tidak, mereka akan benar-benar tercabik-cabik oleh energi menakutkan ini di saat berikutnya. Ini adalah energi suci. Itu juga kemampuan terkuat yang bisa dicapai Zhou Weiking saat ini. Sedimentasi galaksia adalah salah satu kemampuan yang kuat dari wilayah ilahi astral. Itu juga pemahaman Zhou Weiking tentang itu. Dapat dikatakan bahwa sejak Master Bet Surgawi, Zhou Weiking adalah orang pertama yang memahami wilayah ilahi astral. Karena itu, dia tidak memiliki siapapun untuk dipelajari atau dirujuk. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi dan secara bertahap memahami misteri wilayah ilahi astral. Semakin tinggi basis kultivasinya, semakin dia merasa bahwa Astral Divine Territory hampir tidak terbatas. Terutama genesis energi sejati yang tersembunyi di Astral Divine Territory, terus mendorong Zhou Weiking untuk berkultivasi. Itu juga merupakan motivasi terbaik untuk kultivasinya. Pada saat ini, dia mengandalkan pemahaman ini untuk melepaskan sedimentasi galaksia dari Astral Divine Territory. Dari sana, dia dapat meningkatkan sane energi dan kekuatan Astral Divine Territory ke kondisi terkuatnya. Usaran besar bintang mulai berputar di ketinggian rendah. Tentu saja, ini bukan nebula sungguhan. Itu benar-benar kental dari sane energi yang telah ditarik oleh Zhou Weiking dengan kekuatannya yang kuat. Meski begitu, nebula yang menakutkan ini masih mulai berputar. Fluktuasi sane energi yang kuat menyebabkan seluruh Heavenly Bow City di bawah dipenuhi dengan aura sane energi yang tak tertandingi. Menghadapi aura sane energi yang menakutkan ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Heavenly Bat Master adalah melepaskan semua perlawanan dan dengan patuh berlutut di tanah untuk menunjukkan kesetiaannya kepada sane energi. Hanya dengan melakukan itu, dia hampir tidak bisa menghindari penolakan oleh sane energi. Semakin tinggi basis kultivasi dari Master Bat Surgawi, semakin besar pengaruh yang akan dia terima. Di sisi lain, rakyat jelata mendapat banyak manfaat dari sane energi yang murni dan kaya ini. Rakyat jelata hanya merasa udara seakan menebal. Setiap nafas yang mereka ambil membuat tubuh mereka terasa sangat nyaman. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Namun, dalam waktu sesingkat itu, mereka tampaknya merasa bahwa semangat mereka telah meningkat pesat. Seolah-olah mereka menjadi beberapa tahun lebih muda. Yang paling diuntungkan adalah janin di dalam rahim semua wanita hamil di Heavenly Bow City. Karena mereka memiliki kibawaan, paling mudah bagi mereka untuk menerima keberadaan sane energi. Sane energi diserap oleh ibu mereka dan perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam tubuh mereka. Dapat dikatakan bahwa janin ini, terlepas dari bakat dan kualifikasi aslinya, akan memiliki kemungkinan untuk menjadi guru manik surgawi di masa depan setelah dipelihara oleh sane energi yang kaya. Namun, ini adalah cerita untuk lain waktu. Bahkan Zhou Wei King sendiri tidak menyangka bahwa konsolidasi void akan menjadi hal yang hebat bagi Kekaisaran Tiamong. Itu juga telah meletakkan dasar bagi kemakmuran masa depan Kekaisaran Tiamong di daratan tanpa batas. Setelah fluktuasi energi suci yang menakutkan muncul, Naga Giyok sudah meringkuk dengan patuh. Meskipun itu adalah keberadaan atribut penuh, itu sudah mencapai tingkat Dewa Surgawi. Sayangnya, itu bukan makhluk hidup. Itu dibentuk oleh konsolidasi banyak energi. Ia hanya memiliki instingnya dan tidak dapat melepaskan wilayah ilahinya seperti enam Dewa Surgawi tertinggi Long Sia untuk melawan wilayah ilahi Astral Zhou Wei King. Di bawah pantulan instingnya, Astral Divine Territory memiliki batasan yang besar terhadapnya. Selain kekuatan tirani Zhou Wei King, ia tidak memiliki peluang untuk melawan sama sekali. Oleh karena itu, itu hanya seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Saat Bima Sakti tenggelam, Nebula Sain Energy yang kuat berputar dengan keras. Itu sangat menindas sehingga tidak bisa menolak sama sekali. Di depan Nebula Sain Energy milik Zhou Wei King, tubuhnya yang besar secara bertahap memadat dan perlahan-lahan dikompresi. Cahaya akuamarin menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Namun, ukurannya juga semakin kecil dan kecil. Secara bertahap, itu menyusut dari panjang lebih dari 100 meter menjadi lebih dari 80 meter. Zhou Wei King setinggi 5 meter baru saja melayang di sana. Pada saat ini, dia adalah inti dari langit dan bumi. Dia adalah pusat dari Nebula Spiral. Sejauh matanya bisa melihat, semuanya berada di bawah kendalinya. Dari transformasi energi ke Bima Sakti tenggelam, Zhou Wei King memakan waktu hampir 1 jam. Jika ini adalah medan perang, tidak mungkin musuh memberinya waktu yang lama untuk mengkonsolidasikan energinya. Namun, pada saat ini, Zhou Wei King telah menyelesaikan penenggelaman Bima Sakti. Dalam jangkauan tenggelamnya Bima Sakti, wilayah ilahi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi manapun akan dianggap tidak efektif. Dengan kata lain, bahkan jika dia menghadapi beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi, dia belum tentu kalah. Ini adalah wilayahnya, wilayah ilahinya. Jika Longsia atau penguasa gunung dari Gunung Salju Surgawi, Sue Ao, Tian akan mengevaluasinya, tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai wilayah ilahi nomor 1 di dunia. Zhou Wei King perlahan mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat ke arah Aquamarine Dragon. Pada saat yang sama, nebula sein energi yang berputar di sekitar tubuhnya tiba-tiba menyebar dan menciptakan ruang dengan diameter sekitar 100 meter. Ruangan itu benar-benar hitam. Itu hitam murni tanpa energi. Namun, itu bukan ruang yang robek. Itu sangat murni sehingga tidak ada kotoran sama sekali. Saat tubuh Aquamarine Dragon bergetar, seberkas cahaya Aquamarine tiba-tiba ditarik keluar dari tubuhnya dan langsung memasuki ruang hitam murni dengan diameter 100 meter. Gerakan tangan Zhou Wei King sangat cepat. Cahaya Aquamarine bergerak di ruang hitam begitu saja, meninggalkan garis-garis jejak Aquamarine. Yang lebih aneh lagi adalah sisi lain dari cahaya Aquamarine masih terhubung ke tubuh Aquamarine Dragon dan tidak pecah. Menggambar naga ke dalam gulungan. Itu benar, ini adalah menggambar naga ke dalam gulungan yang disebutkan Duan Tianlang sebelumnya. Mata Zhou Wei King bersinar terang. Tangan kanannya terus melambai saat dia menarik cairan dari kehampaan dan menarik naga ke dalam gulungan. Ini adalah metode untuk membuat bagian terakhir dari set armor legendaris. Adegan aneh seperti itu menyebabkan semua orang menonton dengan penuh perhatian. Pemandangan aneh seperti itu mungkin tidak akan terlihat bahkan dalam 100 tahun. Namun, itu muncul di langit di atas Heavenly Bow City saat ini. Bagi rakyat jelata, ini adalah keterampilan ilahi. Bagi Master Bat Surgawi, itu juga merupakan keajaiban. Bab 826 Rakyat jelata tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhou Wei King, dan begitu pula dengan Heavenly Bat Master. Hanya pembangkit tenaga listrik dengan basis kultivasi di atas tingkat Raja Surgawi yang bisa menebak secara samar apa yang sedang terjadi. Namun, semakin mereka menebak, semakin terkejut mereka. Gulungan peralatan konsolidasi macam apa ini? Dibutuhkan metode seperti itu untuk membuatnya, dan tinta konsolidasi sangat ajaib sehingga bisa berubah menjadi naga. Gerakan Zhou Wei King stabil. Cahaya aku amarin secara bertahap menyebar di udara dan perlahan terbentuk. Setiap pukulan terus-menerus dan tidak ada jeda sama sekali. Kadang-kadang, akan ada cahaya yang terdistorsi yang menyebabkan lampu hijau mundur sedikit sebelum menyebar lagi. Di bawah mereka, Duan Tianlang telah mendapatkan kembali sebagian energinya dengan bantuan Sane Energy Zhou Wei King. Demikian pula, dia melompat ke udara. Meski dia tidak bisa mendekati mereka karena sedimentasi galaksia, dia masih bisa melihat mereka dengan jelas bahkan dari jauh. Ritme? Ritme, Duan Tianlang bergumam di dalam hatinya. Dia lebih gugup daripada orang lain, bahkan lebih dari Zhou Wei King sendiri. Keberhasilan bergantung pada ini. The Consolidating Ing adalah kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Darah yang rela diberikan Ratu Elf begitu murni sehingga memungkinkan semua harta karun menyatu dengan sempurna di saat-saat terakhir. Itu juga melindungi harta karun, Akuatide. Pada saat ini, konsolidasi Zhou Wei King tampaknya berjalan lancar. Tentu saja, dia tahu bahwa setiap kali mundur, Zhou Wei King menggunakan pembalikan waktu untuk mendapatkan kembali kendali. Kontrol ini telah mencapai titik kesempurnaan. Untuk Master Tingkat Dewa dengan pengalaman mendalam, mungkin ada peluang untuk menyelesaikannya. Namun, itu jelas tidak mungkin bagi Zhou Wei King. Oleh karena itu, yang dia butuhkan bukan hanya basis kultifasi tingkat Kaisar Surgawi, tetapi juga basis kultifasi tingkat Dewa Surgawi yang lebih kuat. Hanya dengan sain energi yang cukup, dia dapat terus menggunakan pembalikan waktu selama proses konsolidasi. Dia perlu memahami ritme dan terus membuat gulungan. Setidaknya untuk saat ini, meski belum mencapai tingkat fluiditas, setidaknya tidak ada masalah dalam keseluruhan proses. Ini saja sudah cukup untuk membuat Duan Tianlang menghela nafas lega. Semuanya berada di jalur yang benar. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu. Tunggu Zhou Wei King menyelesaikan keajaiban ini. Begitu dia berhasil, Duan Tianlang berani mengatakan bahwa keponakan juniornya akan menjadi orang paling berkuasa di dunia dalam waktu kurang dari 10 tahun. Tepat pada saat ini, di luar kota busur Surgawi, sekelompok bayangan terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Jumlah mereka tidak banyak, hanya 7 orang. Namun, masing-masing kecepatan mereka hanya bisa digambarkan sebagai sekejap. Hampir setiap kali mereka melintas, jaraknya ratusan meter, dan mereka tidak lebih lambat dari terbang. Selain itu, dari aura energi yang mereka pancarkan, mereka pasti mampu terbang. Ketujuh orang ini semuanya diselimuti hitam, dan aura yang mereka pancarkan dipenuhi dengan kegelapan dan kehancuran. Jika orang normal mendekati mereka, bahkan jika mereka tidak diserang oleh mereka, di bawah pengaruh aura ini, setidaknya mereka akan sakit parah. Mengkonsolidasikan Void. Ini adalah pembuatan gulungan konsolidasi ke-11. Kita harus menghentikannya. Apakah Duan Tianlang sudah memiliki kemampuan seperti itu? Suara serak datang dari salah satu pria berpakaian hitam di depan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa ketujuh pria berpakaian hitam itu sangat kurus dan kecil. Selain itu, mereka tidak menimbulkan riak energi saat terbang. Nomor 1, misi kita kali ini adalah untuk membunuh Zhou Wei King. Lebih baik tidak memperumit masalah. Salah satu pria berpakaian hitam yang mengikuti dari belakang berkata dengan murung. Apa yang Anda tahu? Eh, yang berkonsolidasi bukanlah Duan Tianlang. Saat ini, ketujuh pria berpakaian hitam itu telah tiba di luar kota. Mereka segera melihat Zhou Wei King yang sedang berkonsolidasi di udara. Terutama ketika mereka melihat Zhou Wei King menggunakan metode Void Liquid Condensation untuk memadatkan peralatan konsolidasi, mata mereka yang bersinar dengan api hitam dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Tidak perlu berdebat kali ini. Yang berkonsolidasi adalah Zhou Wei King. Nomor satu mengeluarkan selembar kertas dan menyebarkannya. Itu adalah gambar wajah Zhou Wei King. Pusat kekuatan Heavenly King Tier dan Heavenly Emperor Tier di udara melihatnya dengan jelas. Aura setiap pria berpakaian hitam tiba-tiba ditarik kembali. Namun, mereka masih merasa tercekik karena keturunan bimas sakti di udara. Nomor satu, ada apa? Bagaimana Zhou Wei King melepaskan aura yang begitu kuat? Wilayah ilahi macam apa ini? Informasinya salah. Jika dia mengakhiri konsolidasinya saat kami menyerang dan melakukan serangan balik, kami tidak akan mendapat kesempatan. Nomor dua, kamu terlalu penakut. Apakah menurut Anda begitu mudah untuk menarik cairan dari kehampaan? Jika saya tidak salah, mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk consolidating liquid ini. Zhou Wei King tidak akan berhenti. Kalau tidak, dia tidak akan mengatur begitu banyak orang untuk membelanya. Kami telah hidup selama ribuan tahun. Jika bukan karena Ventian membangkitkan kami dengan Destruction Ultimachi, kami hanya akan menjadi tumpukan tulang. Saat ini, mengapa Anda masih memikirkan keuntungan dan kerugian pribadi? Apakah Anda pikir kami akan dapat hidup jika kami tidak dapat menyelesaikan misi? Tanpa energi penghancur Ventian, kita masih akan mati. Pasti ada peluang. Menurut informasi, orang terkuat di sini adalah enam kaisar langit tertinggi, Long Sia. Jika kita bertuju bekerja sama, kita akan memiliki peluang besar untuk mundur. Lima orang lainnya tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka berdiri di belakang kedua pemimpin itu seperti lima patung. Mereka menunggu dengan tenang. Setelah hening sejenak, nomor dua menganggup dan berkata, Baiklah. Namun, nomor satu, Anda harus ingat bahwa di antara orang-orang yang dibangkitkan kali ini, hanya ada sedikit yang memiliki kecerdasan. Tuhan telah memberi kita hidup baru. Saya tidak ingin kehilangan hidup saya di sini. Jika kami tidak dapat melakukannya, kami lebih suka menggunakannya sebagai cadangan dan segera melarikan diri. Kau pikir aku ingin mati? Tidak ada waktu untuk kalah. Siap-siap, kami hanya memiliki satu kesempatan. Selain itu, kita tidak bisa membiarkan Zhou Wei Qing merasa hidupnya dalam bahaya. Kata nomor satu Muram. Kemudian, setelah nomor satu dan nomor dua berdiskusi sejenak dengan suara pelan, mereka bertuju bergerak lagi. Tujuh dari mereka dengan cepat berbaris berturut-turut. Lima orang yang belum berbicara sebelumnya berada di depan, sementara nomor satu dan nomor dua berada di belakang. Garis-garis cahaya hitam perlahan terpancar dari mereka bertujuh. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa garis-garis cahaya ini terutama dilepaskan oleh nomor satu dan nomor dua terlebih dahulu. Garis-garis cahaya pada lima lainnya hanya muncul karena mereka berdua. Garis-garis cahaya hitam secara bertahap memadat. Hal yang aneh adalah bahwa seberkas cahaya ini mirip dengan Starlight Sane Energy yang digunakan Zhou Wei Qing sebelumnya. Tidak ada fluktuasi aura. Dengan kata lain, kecuali seseorang melihatnya dengan mata mereka, seseorang tidak akan dapat merasakan apa yang dilakukan pria berpakaian hitam ini. Kalau tidak, mereka tidak akan mengumpulkan energi mereka dengan begitu berani di sini. Untuk memastikan bahwa Astral Divine Territory akan meningkatkan kekuatannya, Zhou Wei Qing membatasi jangkauan Divine Teritorinya ke langit di atas Heavenly Bow City. Ini adalah pinggiran Astral Divine Territory. Meskipun pria berpakaian hitam ini sedikit terpengaruh oleh Astral Divine Territory, mereka tidak benar-benar melangkah ke Astral Divine Territory. Mereka tidak tahu bagaimana Zhou Wei Qing membunuh orang-orang yang dikirim oleh Blood Red Hell sebelumnya. Namun, fakta bahwa Zhou Wei Qing memiliki Sane Energy bukan lagi rahasia. Nomor 1 dan nomor 2 tahu betul bahwa meskipun kemampuan mereka dapat memadatkan, memadatkan, dan menahan aura mereka, jika mereka bersentuhan dengan Sane Energy yang berlawanan, mereka akan segera ditemukan oleh Zhou Wei Qing yang berada di udara. Itu seperti bagaimana mereka bisa menemukan Creation Sane Energy Zhou Wei Qing melalui aura destruktif mereka sendiri. Itulah mengapa mereka memilih sudut gelap di luar tembok kota ini. Semua untayan cahaya hitam berangsur-angsur mengembun menjadi satu dan menempel di dekat bagian atas tembok kota. Itu seperti Boston Ivy yang perlahan merayapi tembok kota. Dari waktu ke waktu, itu akan berubah menjadi bentuk berduri yang menyerupai kaki panjang. Terlebih lagi, itu adalah jenis kaki panjang yang memiliki persendian. Setelah itu, ia akan kembali ke bentuk pembuluh darahnya. Jika ada yang melihatnya, mereka akan langsung merasa ingin muntah. Ketika pembuluh darah hitam ini akhirnya naik ke atas tembok kota, mereka perlahan mulai berkumpul. Secara bertahap, mereka bergabung menjadi bola besar. Kemudian, beberapa cabang muncul dari bola gelap ini dan membentuk-bentuk menyerupai kepiting. Sebagai penggagas semua ini, tujuh pria berpakaian hitam di bawah sepenuhnya tertutupi oleh untayan cahaya hitam. Kepiting hitam besar yang terkondensasi dari untayan cahaya hitam tidak terlalu besar. Diameternya hanya sekitar satu meter. Namun, jika seseorang melihatnya, dia akan menyadari bahwa itu seperti lubang hitam yang bahkan dapat melahap cahaya. Dua cakar depan kepiting hitam besar itu perlahan menjulur keluar dari benteng. Meskipun ada tentara di tembok kota saat ini, mata mereka terfokus pada Zou Wei Qing yang menggunakan sein energinya untuk memadatkan cairan dan terwujud dalam kehampaan. Tidak ada yang memperhatikan kemunculan dua lampu hitam yang tidak mencolok itu. Kedua cakar depan perlahan menutup bersama. Tiba-tiba, cahaya hitam pekat yang dipenuhi dengan keheningan menembus udara dan langsung menuju Zou Wei Qing yang berada di udara. Sama seperti sebelumnya, tidak hanya cahaya hitam ini muncul tanpa peringatan apapun, bahkan saat terbang menuju Zou Wei Qing, tidak ada fluktuasi energi sama sekali. Namun, saat cahaya hitam memasuki kota dan memasuki Astral Divine Territory, sudah ada beberapa orang yang bereaksi pada saat bersamaan. Tianer, Sangguan Suer, Feier, Bing Er, enam dewa surgawi tertinggi Long Siah, dan Kaisar Iblis Wu Yunyu. Mereka dapat menyadarinya pada saat pertama bukan hanya karena basis kultivasi mereka yang tinggi, tetapi juga karena mereka memiliki sein energi. Wilayah ilahi Astral Zou Wei Qing akan memiliki efek menjijikkan yang besar pada mereka yang tidak memiliki sein energi. Namun, bagi mereka yang memiliki sein energi, selama Zou Wei Qing tidak dengan sengaja menolak mereka, Astral Divine Territory akan memiliki efek penguatan. Orang yang paling dekat dengannya adalah Sangguan Suer. Untuk melindungi Zou Wei Qing, dia telah memakai set infinitum tanpa batas. Merasakan ancaman kuat dari cahaya hitam, dia tidak ragu untuk berkedip di depan jalur cahaya hitam. Tubuh dan pedangnya menjadi satu. Di udara, cahaya putih yang dipenuhi asap tak terbatas jatuh dari langit seperti air terjun. Bukan tanpa alasan set infinitum tanpa batas dikenal sebagai set legendaris nomor satu di dunia. Meskipun Sangguan Suer hanya memiliki delapan bidak, itu cukup untuk membuatnya menjadi yang terkuat di antara semua gadis. Selain itu, pedangnya dipenuhi dengan sein energi yang kejam. Pelet sein tanpa batas diciptakan oleh Sangguan Suer. Bab 827 Lampu putih dan hitam sangat mencolok di udara. Di tengah ledakan yang menusuk telinga, keduanya bertabrakan dengan keras. Cahaya hitam berdenyut dan menyusut sedikit. Kecepatan majunya tiba-tiba terhenti. Namun, Sangguan Suer juga mengeluarkan erangan teredam saat dia dikirim terbang mundur. Tubuhnya dikelilingi oleh lapisan cahaya hitam, terus-menerus mengikis sein energinya. Dengan basis kultifasi tingkat Raja Surgawi, dia tidak dapat mempertahankan penerbangannya di udara. Dia langsung jatuh ke tanah. Sangguan Feier dan Sangguan Bing Er adalah gelombang kedua yang tiba. Meski kedua gadis itu melihat kondisi adik mereka yang aneh, mereka tetap memilih untuk menyerang secara paksa demi melindungi Zhou Weiking. Di tengah ledakan keras, kedua gadis itu terlempar juga. Cahaya hitam hanya berhenti sejenak. Sepertinya tidak melemah sama sekali. Targetnya masih Zhou Weiking. Tian Er adalah orang ketiga yang tiba. Mengenakan set roh Surgawi, dia melayang dengan tenang di udara. Dia mengarahkan tongkat roh dewa di tangannya ke depan dan cahaya keemasan bersinar. Selain Zhou Weiking, sein energi miliknya adalah yang paling murni. Kali ini, dia berhasil memblokir cahaya hitam dan mengimbangi sebagian kecilnya. Namun, energi yang terkandung dalam cahaya hitam itu terlalu besar. Jika bukan karena fakta bahwa sasarannya adalah Zhou Weiking, upaya tiga saudara sangguan untuk memblokirnya akan berakibat fatal bagi mereka. Ketika cahaya hitam berhenti, Tian Er merasakan energi yang menakutkan, merusak, dan keras mengalir ke dalam tubuhnya. Dia telah menghadapi musuh atribut penghancur neraka darah merah dengan Zhou Weiking sebelumnya. Namun, kali ini berbeda. Ini karena energi penghancur kali ini jauh lebih murni daripada yang digunakan oleh neraka merah darah di masa lalu. Energi penghancur yang sangat menakutkan ini seperti sumber lubang hitam. Selain itu, kekuatan energinya telah jauh melampaui kekuatan tingkat Raja Surgawi Tianer. Setelah energi penghancuran yang menakutkan mengalir ke tubuh Tianer, itu segera memulai pertempuran hidup dan mati dengan energi suci miliknya. Salah satunya adalah penciptaan, yang lainnya adalah kehancuran. Di bawah situasi di mana keduanya hampir sama dalam hal kemurnian, itu adalah kompetisi kuantitas. Tanpa ragu, Tianer benar-benar dirugikan. Namun, Sein energinya jauh lebih murni daripada tiga bersaudara sangguan. Dia masih berhasil menahan serangan cahaya hitam, tapi dia masih terpaksa mundur ke arah Zhou Weiking di udara. Kaisar Iblis Wu Yunyu dan enam Dewa Surgawi tertinggi Longxia berada paling jauh dari cahaya hitam. Semuanya terjadi terlalu cepat. Bahkan tidak sedetik pun berlalu sejak sangguan Suer menyerang lebih dulu ke Tianer yang menghalangi cahaya hitam. Keduanya menyerang hampir bersamaan. Dalam sekejap, Longxia muncul di udara di atas Tianer. Saat dia akan menggantikan Tianer dalam memblokir cahaya hitam, pemandangan ajaib tiba-tiba terjadi. Lapisan cahaya putih murni langsung meletus dari tubuh Tianer. Kemurnian cahaya putih adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Longxia sebelumnya. Saat cahaya putih muncul, cahaya hitam yang telah menerbangkan ketiga Raja Surgawi dan memaksa Tianer mundur tiba-tiba mundur seperti salju yang mencair. Rasanya seolah-olah tentakel gurita tiba-tiba bersentuhan dengan api dan langsung ditarik kembali. Selain itu, energi penghancur yang telah mengalir ke tubuh Tianer sebelumnya menghilang dalam sekejap, tanpa meninggalkan jejak. Tianer bahkan lebih terkejut ketika dia menyadari bahwa sein energi di tubuhnya telah meningkat dengan selisih yang sangat besar. Itu telah meningkat dari tingkat Raja Surgawi tingkat rendah ke tingkat Raja Surgawi tingkat tinggi. Seolah-olah energi penghancur telah dilahap dan diubah menjadi energi suci. Kecepatan peningkatan sebanding dengan umpan balik galaksia Zou Wei King. Siapakah Longxia? Meskipun semua yang ada di depannya mengejutkannya, dia segera membuat pilihan. Dia menekan tangan kanannya di udara, dan udara langsung terkompresi. Cahaya enam warna yang intens telah berubah menjadi aliran cahaya yang turun dari langit. Itu bersinar langsung ke sumber cahaya hitam. Pada saat yang sama, tubuhnya muncul di udara di luar tembok kota. Kaisar Iblis Wu Yunyu tidak berpartisipasi dalam serangan itu. Sebaliknya, dia diam-diam menjaga sisi Zou Wei King karena tidak ada yang bisa memastikan apakah musuh memiliki serangan lain. Sementara itu, beberapa bawahan Heavenly King Tier-nya telah berpisah untuk menangkap tiga bersaudara sangguan. Ketika Zou Wei King mulai berkonsolidasi di udara, Wu Yunyu sudah yakin bahwa Sekte Iblis Surgawi yang dia wakili telah menemukan pendukung yang kuat. Masa depan Sekte Tanpa Tanding tidak terbatas, dan Zou Wei King adalah inti dari Sekte Tanpa Tanding. Dia juga menantu laki-lakinya. Tidak peduli apa alasannya, dia harus melindungi bocah misterius ini. Apa yang tidak dilihat oleh Tianer dan yang lainnya adalah bahwa ketika cahaya putih bersih yang dipancarkan dari tubuh Tianer langsung memurnikan energi penghancur murni, tujuh pria berpakaian hitam di luar tembok kota bergetar hebat pada saat yang bersamaan. Saat mereka gemetar hebat, embusan gas hitam menyembur keluar dari masing-masing tubuh mereka. Mata nomor satu dan nomor dua dipenuhi keterkejutan hebat. Mereka tidak dapat memahami mengapa atribut penghancuran mereka akan mengalami reaksi balik. Mereka membuat keputusan cepat dan segera mundur tanpa ragu-ragu. Nomor satu telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Tujuh dari mereka semuanya berada di tingkat Raja Surgawi. Mereka bahkan tidak berada di tingkat Kaisar Langit. Mereka hanya bisa mengandalkan atribut penghancuran murni dan teknik serangan gabungan, selain teknik pembunuhan mereka. Materialisasi Zhou Wei Qing di udara telah memberi mereka kesempatan unik untuk meluncurkan serangan diam-diam. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada begitu banyak orang dengan sane energy, dan mereka dapat bereaksi tepat waktu. Terutama ketika penghalang Tian telah menyebabkan mereka menderita serangan balik, menyebabkan serangan diam-diam mereka gagal total. Ketujuh pria berpakaian hitam itu mundur bersamaan. Tubuh mereka seperti tujuh petir hitam. Mereka mundur tepat waktu dan berhasil menghindari cahaya enam warna longsia. Sayangnya, enam dewa surgawi tertinggi sudah berada di atas mereka. Nomor satu dan nomor dua saling memandang. Tanpa ragu, mereka memilih meninggalkan benteng untuk menyelamatkan Raja. Lima pria berpakaian hitam di belakang mereka melayang ke udara pada saat yang sama dan terbang menuju longsia. Nomor satu dan nomor dua, di sisi lain, melarikan diri dengan sekuat tenaga. Jika itu adalah enam kaisar surgawi tertinggi longsia di masa lalu, mereka mungkin berhasil melarikan diri. Namun, sangat disayangkan bahwa enam kaisar langit tertinggi telah berevolusi menjadi enam kaisar langit tertinggi. Ini juga kesalahan terbesar yang dilakukan pria berbaju hitam. Kemarahan longsia benar-benar tersulut saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika mereka melancarkan serangan diam-diam pada muridnya yang paling berharga tepat di depannya. Dia selalu melindungi murid-muridnya. Secara alami, dia tidak akan menahan diri saat ini. Menghadapi lima pria berpakaian hitam yang menyerbu ke arahnya, mata longsia bersinar dengan cahaya dingin. Dia melambaikan kedua tangannya secara bersamaan. Tubuhnya tiba-tiba berputar di udara. Kemudian, lima longsia terpisah dari tubuhnya. Mereka tampak seperti lima entitas jasmani saat mereka menyerbu ke arah lima pria berpakaian hitam. Pada saat yang sama, formasi manipulasi skill double six ultimate di atas dan di bawah kepala longsia langsung bergabung. Cahaya enam warna yang kaya menyapu langit dan bumi, bersinar terang dengan wilayah ilahi langit berbintang Zhou Weiking tidak jauh dari sana. Dalam cahaya enam warna yang terdistorsi, enam kaisar langit tertinggi menghilang ke udara tipis. Ketika dia muncul kembali, dia berada tepat di depan nomor satu dan nomor dua. Lima pria berpakaian hitam di kejauhan telah berubah menjadi lima kembang api enam warna di langit dengan untayan cahaya hitamnya dan menghilang begitu saja. Nomor satu dan nomor dua diselimuti enam wilayah ilahi tertinggi. Mereka hanya bisa merasakan tubuh mereka menegang. Enam elemen di udara, air, api, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan, semuanya telah menjadi kekuatan yang mengikat mereka. Pembangkit tenaga tingkat Raja Surgawi tidak akan mampu melawan sama sekali di depan pembangkit tenaga tingkat Dewa Surgawi, bahkan jika mereka memiliki energi penghancuran murni. Selain itu, enam Dewa Surgawi tertinggi Long Sia adalah eksistensi khusus bahkan di antara pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Dengan bantuan enam atributnya dan Sein Energi, mereka tidak memiliki peluang di enam wilayah ilahi tertinggi. Keputusasaan terpancar dari api di mata nomor satu dan nomor dua pada saat bersamaan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Enam wilayah ilahi tertinggi adalah sesuatu yang baru saja dipahami Long Sia. Salah satu karakteristik terbesarnya adalah enam lapis penjilidannya. Di enam wilayah ilahi tertinggi, Long Sia adalah masternya. Tanpa kemampuan wilayah ilahi untuk menahan kekuatan pengikat dari enam atribut, tidak mungkin untuk melawan fluktuasi energi yang mengerikan beredar di udara. Long Sia berdiri di depan nomor satu dan nomor dua dengan wajah muram. Dia berkata dengan dingin, kamu dari Blut Red Hell, bukan? Beraninya kau menyelinap menyerang muridku. Gerakan nomor satu dan nomor dua dan bahkan pemikiran ilahi mereka benar-benar ditekan. Namun, mereka masih memiliki kemampuan untuk berbicara. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat melarikan diri. Nomor satu berkata dengan dingin, apapun yang kamu lakukan, kamu hanya akan menggali kuburanmu sendiri. Long Sia, bocah cilik, berhenti bertingkah seperti senior di depanku. Anda bahkan belum lahir ketika saya mendominasi daratan 300 tahun yang lalu. Hah, Long Sia tertegun, 300 tahun yang lalu. Meskipun umur guru Manik Surgawi akan diperpanjang ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa hidup sampai 300 tahun. Tanpa sadar menggerakkan jarinya, dua sinar enam warna menyapu kepala kedua pria berpakaian hitam itu, merobek kain hitam yang menutupi mereka. Ketika Long Sia melihat penampilan sebenarnya dari nomor satu dan nomor dua, bahkan dengan kemauannya yang kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Di depannya tidak ada dua orang sama sekali. Apa yang dia lihat adalah dua tengkorak. Namun, mata tengkorak itu memancarkan api hitam. Long Sia melambaikan tangan kanannya lagi dan merobek pakaian hitam di tubuh mereka. Seperti yang diharapkan, mereka adalah dua kerangka hitam. Hal yang paling menakutkan adalah mereka masih memiliki kesadaran, bisa bertarung, dan bisa berbicara. Ini di luar pengetahuan Long Sia. Apa yang kamu? Bab 828. No, Fen Tian tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja kehancuranmu. Begitu dia selesai berbicara, dua ledakan keras terdengar. Nomor satu dan nomor dua telah memilih untuk menghancurkan diri sendiri pada saat yang sama. Api hitam penghancur yang sombong langsung meledak dan menyapu ke arah Long Sia. Long Sia telah lengah karena keterkejutan yang diberikan oleh nomor satu dan nomor dua padanya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan mereka menghancurkan diri sendiri dengan sukses. Cahaya enam warna membentuk pusaran air besar di sekitar tubuh Long Sia, dengan mudah menghalangi api hitam. Adapun nomor satu dan nomor dua, mereka bahkan tidak meninggalkan satu jejak pun, benar-benar menghilang begitu saja. Berdiri di sana sejenak, Long Sia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Kerangka tingkat Raja Surgawi, ia bahkan memiliki atribut penghancuran. Kaisar Fen Tian yang kejam. Jelas bahwa kerangka ini berasal dari Nenek Moyang Blood Red Hell. Mengesampingkan bagaimana Fen Tian melakukannya, fakta bahwa dia menggali sisa-sisa leluhurnya dari kuburan mereka sudah tidak dapat ditolerir. Long Sia tidak tinggal di sana terlalu lama. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak orang yang dikirim Kaisar Fen Tian kali ini. Melindungi muridnya yang berharga adalah hal yang paling penting. Zoe King, yang berada di udara, tampaknya tidak terpengaruh oleh semua ini. Dia melanjutkan proses konsolidasinya seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Semakin banyak garis hijau muncul di udara, secara bertahap mengungkapkan warna yang luar biasa. Di sisi lain, tubuh Jade Dragon berangsur-angsur menyusut. Namun, dilihat dari ukurannya, proses konsolidasi di udara baru saja dimulai. Zoe Weiking berdiri di sana tanpa ekspresi di wajahnya. Hanya ada fokus dan ketekunan di matanya. Tangannya bergerak berirama dan bertahap. Mereka dipercepat dari kecepatan lambat awal. Ini meningkatkan kecepatan konsolidasi. Tiga saudara sangguan ada di tanah. Energi penghancur dari sebelumnya telah mempengaruhi mereka sampai batas tertentu karena kemurnian energi penghancur kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, mereka masih terkejut. Mereka telah mengkonsolidasikan Saint Nucleus Core. Meskipun itu bukan Saint Nucleus Core yang asli, Saint Energy tidak lemah. Setelah beberapa waktu, mereka secara bertahap pulih. Ke dunia luar, peralatan konsolidasi membutuhkan waktu yang sangat lama. Segera, tiga hari telah berlalu. Di udara, mata Zhou Weiking masih sangat fokus, dan tubuhnya masih sangat stabil, sama seperti ketika dia mulai mengembun. Namun, siapapun dengan mata tajam dapat mengetahui bahwa tubuh energi setinggi 5 meter Zhou Weiking sedikit lebih ilusi daripada sebelumnya. Jelas, itu karena energinya terus dikonsumsi. Namun, ukuran Naga Giok telah menyusut hampir sepertiga. Pusat kekuatan Peerless Sekte tidak berani ceroboh karena proses konsolidasi memakan waktu lama. Di bawah komando Long Sia, mereka bergiliran beristirahat. Pada saat yang sama, dia juga memobilisasi sejumlah besar tentara di Heavenly Bow City untuk menutup berbagai celah di sekitar Heavenly Bow City. Semua transaksi bisnis untuk sementara ditangguhkan. Demi keselamatan Zhou Weiking, Kekaisaran Tiamong dapat dikatakan tidak berusaha keras. Dalam sekejap mata, 4 hari telah berlalu. Sebanyak 7 hari telah berlalu, namun proses konsolidasi Zhou Weiking masih berlangsung. Ketika ukuran Naga Giok menyusut setengahnya, kecepatan proses konsolidasi Zhou Weiking jelas melambat. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, penurunan kecepatannya berarti proses konsolidasi secara keseluruhan akan memakan waktu lebih lama. Tubuh energi Zhou Weiking jelas telah menjadi sedikit ilusi. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat tubuh aslinya dalam keadaan ilusi ini. Namun, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah mata Zhou Weiking. Dari awal hingga akhir, dia masih begitu fokus. Hal yang paling mengejutkan adalah gulungan yang terbentuk dari udara tipis. Setelah 7 hari, dia bisa melihat secara kasar bentuk pohon itu. Cahaya zamrut tampaknya telah membentuk jaring besar di udara. Ada banyak pola aneh di atasnya, dan masing-masing pola terlihat sangat rumit dan indah. Jika itu adalah gulir peralatan konsolidasi biasa, seseorang akan dapat mengetahui apa yang dikonsolidasikan dari pola pada gulir peralatan konsolidasi. Namun, orang tidak bisa mengatakan apa itu gulungan peralatan konsolidasi Zhou Weiking. Polanya terlihat sangat teratur, tapi orang tidak bisa mengatakan peralatan konsolidasi macam apa itu. Itu tidak mungkin sebuah kafe internet. Satu-satunya yang mengetahui rahasianya adalah Duan Tianlang. Ini karena gulungan itu dirancang olehnya. Bahkan Zhou Weiking yang membuat gulungan itu tidak tahu peralatan konsolidasi seperti apa yang akan dibawanya ke set pembersihan tanah tanpa cincin setelah selesai. Duan Tianlang telah menonton dari bawah. Dia tidak mau ketinggalan detail apapun. Bahkan ketika Long Xia secara pribadi datang untuk membujuknya agar beristirahat, dia menolak tanpa ragu. Dengan kata lain, matanya tidak pernah meninggalkan Zhou Weiking. Dia bahkan tidak peduli dengan Fatih Long. Long Xia juga tidak berdaya. Dia hanya bisa menggunakan energi surgawinya sendiri untuk membantu Duan Tianlang dengan hati-hati menyesuaikan tubuhnya. Untungnya, Zhou Weiking telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memodifikasi tubuh Duan Tianlang. Meskipun menghabiskan banyak energinya kali ini, itu tidak mempengaruhi tubuhnya sebanyak sebelumnya. Setidaknya hidupnya tidak dalam bahaya. Duan tua, berapa lama waktu yang dibutuhkan Weiking untuk menyelesaikannya? Long Xia mau tidak mau bertanya. Duan Tianlang memandang ke langit dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berkata, saya tidak tahu. Desain ini semakin sulit untuk diselesaikan seiring berjalannya waktu. Karena melibatkan koordinasi dengan bagian depan, kecepatan Weiking melambat. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Jika Weiking tidak bisa bertahan, maka tidak ada Master Tier Dewa lain di dunia ini yang bisa bertahan dalam membuat gulungan ini. Saya memiliki keyakinan mutlak padanya. Di bawah Astral Divine Territory, keajaiban pasti akan terjadi. Tujuh hari lagi berlalu. Tujuh hari lagi berlalu. Pada saat itu mencapai hari ke-21, semua teman dekat wanita Zhou Weiking mulai kehilangan ketenangannya. Bahkan enam kaisar surgawi tertinggi Long Xia juga sama. Di udara, naga Giyok telah kehilangan bentuk naganya. Yang tersisa hanyalah bola lampu hijau. Kondisi Zhou Weiking adalah alasan utama mengapa mereka tidak bisa tetap tenang. Tubuh energi asli telah menghilang. Bahkan Astral Divine Territory di langit menjadi sangat redup. Cahaya bintang tidak lagi terlihat jelas. Sepertinya itu bisa runtuh kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti berapa lama Zhou Weiking bisa bertahan. Zhou Weiking yang telah mengungkapkan wujud aslinya masih memiliki mata yang cerah. Namun, wajahnya pucat. Saat tangannya bergerak berirama, tubuhnya akan sedikit bergoyang dari waktu ke waktu. Jelas bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Berdasarkan kecepatan saat ini, dia membutuhkan setidaknya beberapa hari lagi untuk menyelesaikan konsolidasi. Karena itu, tidak ada yang bisa tetap tenang. Namun, pada saat ini, Zhou Weiking telah banyak berkorban. Siapa yang berani menjadi orang pertama yang membujuknya untuk berhenti? Hari demi hari berlalu. Dalam sekejap mata, tiga hari lagi telah berlalu. Tubuh Zhou Weiking di udara mulai bergetar. Dia tidak bisa berhenti gemetar. Hanya tangan dan matanya yang masih stabil. Di langit di atas Heavenly Bow City, sosok Zhou Weiking tampak sangat kecil. Hanya lampu hijau besar yang bersinar terang ke segala arah. Astral Divine Territory benar-benar menghilang kemarin. Namun, gulungan peralatan konsolidasi void hijau seperti langit berbintang baru. Itu menerangi langit di atas Heavenly Bow City dalam warna hijau yang mempesona. Konsolidasi terjadi di saat-saat terakhir. Namun, kecepatan konsolidasi Zhou Weiking telah melambat menjadi siput. Tian Er, Sangguan Su Er, Fei Er, Bing Er, dan penyihir kecil tidak menjaga Zhou Weiking di langit saat ini. Long Xia ada di sana. Kelima wanita itu semuanya berlutut di depan Duan Tian Lang. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, semua orang tahu apa yang mereka minta. Bahkan Duan Tian Lang mau tidak mau tergerak. Duan Tian Lang mengatupkan giginya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Baginya, gulungan ini terlalu penting. Apalagi saat konsolidasi berada di saat-saat terakhir. Meskipun gerakan Zhou Weiking sangat lambat, dia masih bergerak maju. Di punggung Zhou Weiking, sepasang sayap telah terbentang. Namun, dia tidak hanya mengkonsumsi sane energy karena sane energinya telah benar-benar habis. Sekarang, dia menghabiskan kekuatan hidupnya sendiri. Dia benar-benar mengandalkan nafas terakhir di dadanya untuk menopang dirinya sendiri. Saat ini, Duan Tian Lang tidak hanya melakukan ini untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Zhou Weiking. Jika Zhou Weiking tidak berhasil, bisa dibayangkan dampaknya terhadap dirinya. Kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa menembus ke tingkat Dewa Surgawi. Namun, begitu Zhou Weiking berhasil, pintu ke tingkat Dewa Surgawi akan terbuka sepenuhnya untuknya. Bahkan jika dia tidak bisa menerobos dengan segera, itu hanya masalah waktu. Apalagi itu tidak akan memakan waktu lama. Kelima wanita itu berlutut di depan Duan Tian Lang karena mereka bisa merasakan kekuatan hidup Zhou Weiking menghilang. Mereka tahu betul bahwa jika ada orang di Heavenly Bow City yang dapat menghentikan Zhou Weiking melanjutkan, orang itu bukanlah ayah Zhou Weiking, Marsikal Agung Zhou, juga bukan guru Zhou Weiking, enam dewa surgawi tertinggi Longsia. Itu akan menjadi guru muda mereka di depan mereka. Kelima wanita itu berlutut selama sehari semalam. Zhou Weiking, yang berada di udara, berada di ambang kehancuran. Terlalu sulit baginya untuk menyelesaikan gulungan ini sendirian. Ya, basis kultifasi Zhou Weiking sudah cukup. Bahkan, itu bahkan lebih tinggi. Namun, orang tidak boleh lupa bahwa dalam arti tertentu, dia bukanlah Master Tier Dewa sejati. Alasan mengapa dia bisa menyelesaikan ciptaan yang bisa diselesaikan oleh Master Tier Dewa adalah karena pembalikan waktu. Ketika dia mulai membuat gulungan peralatan konsolidasi ini, jumlah sein energi yang dia konsumsi jauh lebih banyak daripada pengisian ulang dari dunia luar. Naga Giok jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Oleh karena itu, bahkan Duan Tianlang tidak menyangka bahwa membuat gulungan ini akan sangat sulit. Bab 829 Melihat Zhou Weiking yang hampir pingsan di udara, Duan Tianlang menghela nafas panjang dan akhirnya berdiri. Sebagai Master Tier Dewa, dia tahu berapa lama Zhou Weiking harus menyelesaikannya. Bahkan jika hanya tersisa sedikit, masih butuh tiga hari. Jika Zhou Weiking benar-benar bertahan selama tiga hari, tubuhnya tidak akan mampu menerimanya. Guru muda, kelima wanita itu melihat Duan Tianlang berdiri dan membungkuk padanya. Bagi mereka, bahkan jika kultifasi Zhou Weiking tidak membaik di masa depan, mereka tidak peduli. Mereka hanya berharap ria mereka bisa hidup dengan baik. Melihat Zhou Weiking di udara, mereka tidak bisa menahan emosi mereka. Perlahan menarik nafas dalam-dalam, Duan Tianlang melepaskan energi langitnya dan terbang ke udara. Di udara, Long Xia memperhatikan mereka. Dia tidak bisa membujuk Duan Tianlang karena Duan Tianlang telah berkorban terlalu banyak untuk Zhou Weiking. Apakah itu sebagai guru Zhou Weiking atau sebagai teman Duan Tianlang? Tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Melihat Duan Tianlang terbang ke udara, Long Xia menghela nafas lega. Apakah akhirnya akan berakhir? Namun, hatinya dipenuhi dengan rasa kasihan dan kekecewaan. Tentu saja, rasa kasihan ini ditujukan pada Duan Tianlang. Seperti kata pepatah, semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Kegagalan kali ini merupakan pukulan besar bagi Duan Tianlang. Dia takut saudara laki-lakinya yang baik ini akan meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Pada saat yang sama, dia juga kecewa. Sebagai pemilik set purging tanpa langit hiltless, Long Xia juga berharap untuk melihat bagian kesebelas dari set purging tanah tanpa cincin muncul. Tapi sekarang, sepertinya semua ini tidak mungkin. Duan Tianlang mengerutkan bibirnya dan perlahan terbang menuju Zhou Weiking. Semakin dekat dia, semakin jelas dia bisa melihat kondisi Zhou Weiking. Itu hanya bisa digambarkan sebagai mengejutkan. Untuk terus berkonsolidasi, kulit Zhou Weiking memiliki sejumlah besar pembuluh darah yang dapat terlihat dengan jelas. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Dia membakar kekuatan hidupnya untuk terus berkonsolidasi. Tidak boleh ada penyimpangan. Weiking, lupakan saja, bibir Duan Tianlang bergetar saat dia berkata dengan lembut. Namun, pada saat ini, tidak ada yang mengharapkan Zhou Weiking menutup telinga terhadap kata-kata Duan Tianlang. Dia tidak punya niat untuk menghentikan tindakannya. Tepat ketika semua orang merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, lapisan tipis cahaya hijau tua terpancar dari tubuh Zhou Weiking. Pada saat ini, desahan samar terdengar di udara. Bodoh, mengapa kamu menolak untuk meminjam kekuatanku? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika Anda mati karena kelelahan, saya akan dapat hidup. Bodoh sekali. Segera setelah itu, lapisan cahaya hijau gelap yang keluar dari tubuh Zhou Weiking tiba-tiba meningkat pesat. Dalam sekejap, seluruh tubuh Zhou Weiking diwarnai hijau gelap transparan. Energi kehidupan yang awalnya dikonsumsi pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak hanya itu, sane energi yang dipandu Zhou Weiking di tangannya yang tidak mau menyelesaikan fusi terakhir sebenarnya selembut anak kucing di bawah lampu hijau tua. Itu dicetak pada posisi akhir gulungan. Di langit, sesosok cantik diam-diam muncul. Enam sayap terbentang di belakang punggungnya. Menatap pria yang wajahnya dipenuhi tekat. Tatapannya lembut. Pada saat yang sama, lampu hijau gelap juga menyinari dadanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa saya memiliki emosi yang begitu menyakitkan di hati saya? Apakah ini yang disebut manusia suka atau cinta? Tapi, aku bukan manusia. Munculnya ratu elf menyebabkan area luas di langit berubah menjadi hijau tua. Pada saat yang sama, aura kehidupan yang kaya turun dari langit. Mungkin karena komponen terpenting dari tinta konsolidasi adalah darah ratu elf, tinta konsolidasi menjadi sangat halus. Dengan dukungan ratu peri, Zoe King dapat menyelesaikan langkah terakhir yang akan memakan waktu tiga hari lagi. Cahaya hijau yang menyilaukan bersinar di langit. Fluktuasi energi yang intens menyebabkan seluruh ruang di atas Heavenly Bow City bergetar hebat. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti ratu elf tidak punya pilihan selain untuk sementara menghindari ujung tajam cahaya dan mundur ke kejauhan. Beberapa hari yang lalu, ketika Zoe King mulai menghabiskan energi hidupnya untuk terus berkonsolidasi, ratu elf yang berbagi hidupnya dengan dia sudah merasakannya. Meskipun Zoe King telah menahan diri untuk tidak meminjam energi kehidupan ratu elf, bagaimana mungkin ratu elf tidak menyadarinya dengan hubungan dekat di antara mereka. Dalam keadaan seperti itu, ratu elf tidak ragu untuk bergegas. Bahkan dia sendiri tidak tahu apakah itu untuk keselamatannya sendiri atau karena kepedulian terhadap Zoe King. Hanya ketika dia secara pribadi datang ke sini dan dengan paksa menyuntikkan energi hidupnya ke dalam tubuh Zoe King untuk melindungi tubuh Zoe King melalui hubungan di antara mereka, dia menyadari bahwa akan ada hubungan yang tak terlukiskan antara dia dan pria ini selamanya. Mungkin ini karena mereka telah menyerap energi satu sama lain. Cahaya hijau giyok berangsur-angsur berubah bentuk di udara, dan pola awalnya yang rumit semuanya menghilang di saat berikutnya, berubah menjadi cahaya hijau giyok yang kuat. Dalam sekejap, itu menyebar ribuan meter, berputar dan berputar di udara, seolah-olah bersorak setelah dilahirkan kembali. Ketika lampu hijau tua mulai bergerak secara ritmis, itu agak mirip dengan bentuk naga giyok sebelumnya. Namun, sekarang jauh lebih kuat dari Jade Dragon. Secara bertahap, cahaya bintang yang kuat mulai bersinar dari tubuhnya. Warna hijau asli berangsur-angsur memudar dengan munculnya cahaya bintang dan berangsur-angsur berubah menjadi putih. Itu adalah warna putih sebening kristal. Ketika dia melihat warna putih, Ratu Elf mau tidak mau melebarkan matanya yang indah. Dia bisa dengan jelas merasakan apa yang terkandum di dalamnya. Zhou Wei King telah berhasil. Dia telah berhasil menciptakan bagian kesebelas dari set armor legendaris. Namun, itu tidak sesederhana set armor legendaris. Itu benar. Dari sudut pandang Master Tier Dewa, Zhou Wei King dapat dianggap sebagai pemula yang lengkap. Tanpa pembalikan waktu, mustahil baginya untuk menyelesaikan konsolidasi. Namun, orang tidak boleh lupa bahwa meskipun konsolidasinya sulit, dia tidak menggunakan energi surgawi. Pembuatan gulungan peralatan konsolidasi pada tingkat set baju besi legendaris mengharuskan pencipta untuk terus mengintegrasikan energi surgawi miliknya ke dalam gulungan untuk menyelesaikannya secara bertahap. Apa yang diintegrasikan Zhou Wei King bukanlah energi surgawi tetapi energi suci. Dia telah mencapai level maksimum dari Heavenly Emperor Tier dan memiliki Saint Energy dari Starcrux Saint Nucleus Core. Ini juga alasan mengapa sangat sulit membuat gulungan ini. Itu hampir menghabiskan semua energi Zhou Wei King. Lagi pula, kekuatan Zhou Wei King saat ini tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Bahkan dia hanya bisa menyelesaikan pembuatan gulungan ini dengan bantuan Ratu Elf. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak Saint Energy yang diserap gulungan ini untuk dikonsolidasikan dari kehampaan. Itu juga termasuk sejumlah besar Saint Energy yang disediakan oleh Astral Divine Territory. Duan Tianlang yang melayang di udara tidak jauh dari Zhou Wei King tidak berniat mundur. Longsia yang datang ke sisinya untuk melindunginya agar dia tidak terkena energi tirani di udara. Menggambar naga ke dalam gulungan, tak tertandingi di dunia. Ini akan menjadi keajaiban yang tidak bisa ditiru. Kami melakukannya, kami melakukannya. Saya akhirnya bisa melihat penyelesaian bagian kesebelas dari set baju besi legendaris. Ini sama sekali bukan set baju besi legendaris yang saya rancang. Saint Energy telah meningkatkannya. Kami benar-benar melakukannya. Dalam kehampaan, cahaya putih besar melesat hingga puluhan ribu meter dalam sekejap mata. Yang bisa dilihat hanyalah titik cahaya putih kecil. Namun, kali ini, Zhou Wei King sama sekali tidak terburu-buru. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan hubungan antara cahaya putih dan dirinya sendiri. Bagian kesebelas dari set pembersihan tanah tanpa cincin akhirnya selesai. Saat gulungan itu selesai, itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Detik berikutnya, cahaya putih sudah turun dari langit. Ketika tiba sekitar 100 meter di atas kepala Zhou Wei King, tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi lingkaran cahaya putih besar yang menyebar. Zhou Wei King mengangkat tangan kanannya sepenuhnya tanpa sadar. Di tangan kanannya, sudah ada sebelas permata fisik Ichijade yang memancarkan cahaya putih lembut. Tampaknya beresonansi dengan halo putih di udara. Detik berikutnya, cincin cahaya putih besar turun dari langit. Raungan naga yang memekakan telinga bercampur dengan gema aneh langit dan bumi, berkumpul menuju tangan kanan Zhou Wei King dari segala arah. Berdengung Saat cahaya putih tumpang tindi dengan Ichijade fisikal jual, seluruh tubuh Zhou Wei King bergetar hebat. Sein energi yang dia konsumsi sepertinya telah kembali padanya saat ini. Selain itu, 10 keping set pembersih tanah tanpa cincin yang sudah dia miliki tampaknya berfluktuasi dengan hebat karena penambahan cahaya putih susu. Itu terus-menerus memancarkan fluktuasi energi yang aneh, seolah-olah menolak kedatangan bidak ke-11. Adegan aneh terjadi, selain 11 permata fisik Zhou Wei King, permata fisik lainnya dibentuk. Perbedaannya adalah meskipun juga putih, itu sama sekali berbeda dari sebelas lainnya. Itu adalah jenis putih sebening kristal yang dipenuhi dengan langit dan bumi. Ia bahkan menjadi pemimpin dari sebelas permata fisik Ichijade lainnya. Selain itu, permata fisik ini terlihat sedikit kosong, dan berbeda dari sebelas permata fisik lainnya. Samar-samar orang bisa melihat bahwa sepertinya ada naga kecil yang terus bergerak di dalam permata fisik putih. Set purging ground tanpa cincin yang asli segera menjadi tenang. Waktu mereka ditaklukkan jauh lebih singkat dari yang dibayangkan Zhou Wei King. Pada saat berikutnya, 10 sinar cahaya emas gelap menyala di tubuh Zhou Wei King seperti gelombang. Set pembersih tanah tanpa cincin dilengkapi. Itu masih satu set 10 potong. Namun, itu bukan lagi warna emas cerah dari set lengkap. Sebaliknya, itu telah kembali ke warna emas gelap awalnya. Namun, Zhou Wei King dapat dengan jelas merasakan bahwa 10 permata fisik emas gelap ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bab 830 Awalnya, set purging ground tanpa cincin miliknya hanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan beberapa keterampilannya. Namun, kali ini, dia menyadari bahwa set pembersihan tanah tanpa cincin miliknya telah menjadi bagian dari sane energinya. Itu tidak lagi berbeda dari kemampuannya yang lain. Dia bisa melihat ada bintik-bintik cahaya bintang yang tersembunyi di emas gelap. Seolah-olah baju besi itu sepenuhnya dibentuk oleh nebula sane energinya. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa begitu basis kultivasinya menembus ke tingkat dewa surgawi, bagian ke-11 dari set baju besi legendaris yang baru saja dia selesaikan akan segera menyelesaikan fusi terakhirnya. Itu akan memungkinkan dia untuk memiliki set baju besi legendaris yang baru. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu adalah set armor legendaris terbaik di dunia. Sayangnya, Zhou Weiqing tidak punya waktu untuk mengalami perubahan yang dibawa oleh set pembersihan tanah tanpa cincin kepadanya. Dia hanya punya waktu untuk melihat Ratu Elf dan memberinya sedikit anggukan. Saat berikutnya, tubuhnya jatuh ke belakang kepelukan longsia dan dia pingsan. Bagi Zhou Weiqing, pemulihan dalam 20 hari terakhir terlalu banyak. Apakah itu tubuhnya, sane energy atau divine dot, semuanya kelebihan beban. Jika bukan karena makanan dari kekuatan hidup Ratu Elf yang sangat besar yang memungkinkan tubuhnya berevolusi lagi dan menyelesaikan transformasi Dewa Iblis Naga Harimau, dia tidak akan mampu menahannya. Tidak mudah mengendalikan energi langit dan bumi untuk menciptakan keajaiban. Ketika Ratu Elf datang ke sini, dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apa yang dilakukan Zhou Weiqing. Basis kultivasinya tidak berada pada level maksimum dari tier Kaisar Surgawi tetapi level maksimum dari tier Dewa Surgawi. Dia menatap Zhou Weiqing dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil langkah keluar dari kehampaan dan menghilang. Meskipun Zhou Weiqing menderita kerugian besar kali ini, manfaatnya sama besarnya. Apakah itu kepercayaan dirinya atau kontrolnya terhadap sane energy, serta peningkatan kelebihan tubuhnya, itu semua adalah keuntungan besar baginya untuk menerobos ke tingkat Dewa Surgawi. Longsia membawa tubuh Zhou Weiqing dan turun dari langit. Penguncian kota busur Surgawi dan fenomena aneh yang telah berlangsung selama hampir sebulan akhirnya berakhir. Namun, bahkan setelah beberapa dekade, orang-orang di Heavenly Bow City masih membicarakan keajaiban bulan ini. Setelah Zhou Weiqing menyelesaikan salah satu misi terpentingnya, seluruh daratan tanpa batas anehnya sunyi. Tidak peduli apakah itu kekaisaran Dandun atau kekaisaran Baida, mereka semua menarik kembali aura mereka, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Adapun tiga saudara Sangguan dan Tianer, mereka diam-diam meninggalkan kota busur Surgawi setelah Zhou Weiqing sadar kembali, masing-masing kembali ke istana hamparan surga dan gunung salju Surgawi. Siapapun dengan mata tajam dapat melihat bahwa kedamaian di daratan hanya sementara, dan kekaisaran Dandun tidak akan menyerah begitu saja. Selain itu, bahkan kekaisaran Song Tian tidak akan bisa mendapatkan berita apapun dari kekaisaran Dandun. Kekaisaran Dandun dan kekaisaran Baida telah menutup semua informasi. Sementara itu, semua negara besar sibuk memobilisasi kekuatan mereka. Adapun kapan perang akan dimulai, orang biasa tidak tahu. Namun, eselon atas masing-masing negara tahu betul. Kuncinya adalah peringkat Grand Tournament of St. Lens yang akan datang. Pada masa-masa awal, Grand Tournament of St. Lens diadakan setiap lima tahun sekali. Belakangan, menjadi sepuluh tahun sekali. Dalam kompetisi akbar sebelumnya, selalu ada waktu bagi lima tanah suci besar untuk menunjukkan kekuatan mereka. Tanah suci yang menempati peringkat teratas memiliki pengaruh yang lebih besar di benua itu. Misalnya, di Grand Tournament of St. Lens sebelumnya, Sekte Iblis Surgawi menempati peringkat terakhir lagi. Selain atribut Iblis mereka, mereka ditekan oleh empat tanah suci besar lainnya. Pada saat yang sama, mereka tidak diterima oleh semua negara di daratan. Kalau tidak, mereka tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Tanpa bantuan Zoe King, Sekte Iblis Surgawi tidak akan ada lagi. Kali ini, Grand Tournament of St. Lens akan diadakan di Heavenly Snow Mountain. Secara terbuka dan diam-diam, banyak orang menantikan hasil Grand Tournament of St. Lens kali ini. Di mata semua orang, jelas bahwa Sekte Iblis Surgawi tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Grand Tournament of St. Lens. Bangkitnya neraka merah darah pasti akan ditekan oleh tiga tanah suci besar lainnya. Namun, tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Jika neraka merah darah berhasil ditekan oleh tiga tanah suci besar lainnya, aliansi antara Kekaisaran Dandun dan Kekaisaran Baida akan ditekan juga. Di sisi lain, ini mungkin waktu terbaik bagi kerajaan lain untuk bangkit. Pada saat itu, tidak diketahui apakah Kekaisaran Zongtian dapat menghentikan aliansi antara Kekaisaran Dandun dan Kekaisaran Baida. Tentu saja, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam Saint-Len. Namun, suasana di daratan sangat tegang. Semua eselon atas dari setiap negara memperhatikan gunung salju surgawi, diam-diam menunggu hasil akhir. Pulau Manik Surgawi, Istana Hamparan Surga Sangguan Tianyang duduk di kursi utama dengan ekspresi serius di wajahnya. Sangguan Tianyu berdiri di sampingnya dengan ekspresi tenang. Ketiga gadis itu sudah pergi. Sangguan Tianyang bertanya dengan tenang. Sangguan Tianyu menganggup dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, gadis tidak bisa tinggal di rumah saat mereka sudah dewasa. Senyum tipis muncul di wajah Sangguan Tianyang. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, mungkin, ini adalah hasil terbaik. Hah, Sangguan Tianyu menatap saudaranya dengan heran. Ini karena dia selalu tahu bahwa Sangguan Tianyang sebenarnya memikirkan pernikahan ketiga saudara perempuan Sangguan dengan Zhou Wei King, terutama Sangguan Sue Er. Lagi pula, bahkan jika Sangguan Sue Er bukan putrinya, dia masih diasuh untuk menjadi penerus berikutnya dari Master Istana Hamparan Surga. Dia juga merupakan talenta paling menonjol di antara generasi muda Istana Hamparan Surga. Sangguan Tianyang berkata tanpa daya, saya mendengar bahwa si kecil telah menyelesaikan konsolidasi bagian kesebelas dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Mungkin, kita memiliki kemampuan untuk menghentikan kebangkitan kekaisaran Dandun dan neraka merah darah, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya memimpin kekaisaran Tiangong. Untungnya, anak ini tidak punya ambisi apapun, dan dia bukan musuh kita. Memikirkan bocah kecil itu, Sangguan Tianyu tidak bisa menahan senyum. Kakak, jika kamu diberi kesempatan kedua, bagaimana kamu akan menghadapinya? Cahaya dingin melintas di mata Sangguan Tianyang, aku akan membunuhnya tanpa ragu, atau dengan paksa membawanya ke Istana Hamparan Surga kita. Sangguan Tianyu tersenyum, kamu benar. Jika aku diberi kesempatan kedua, aku akan menikahkan Bing Er dengannya secara langsung, dan melakukan yang terbaik untuk membantunya memulihkan kerajaannya. Dengan begitu, dia akan benar-benar menjadi anggota Istana Hamparan Surga kita. Sangguan Tianyang menatapnya dan berkata, sayangnya, tidak ada jika di dunia ini. Apakah semuanya sudah siap? Wajah Sangguan Tianyu menjadi serius, semuanya sudah siap, kita bisa pergi kapan saja. Sangguan Tianyang tiba-tiba berdiri, matanya bersinar terang. Baiklah, biarkan aku melihat apa yang dimiliki Blut Red Hell, berani menantang seluruh daratan. Ayo pergi ke Gunung Salju Surgawi. Iya. Gunung Salju Surgawi. Dibandingkan dengan surga 10.000 binatang, di mana empat musim seperti musim semi, puncak Gunung Salju Surgawi dipenuhi dengan angin astral dingin yang menggigit. Bahkan beberapa master permata surgawi yang lebih lemah akan merasa sulit untuk berdiri di sana. Saat ini, ada dua orang berdiri di sana, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu bersandar ke pelukan pria itu, dan pria itu membelai rambutnya dengan lembut. Gadis bodoh, kamu akan menjadi seorang ibu, dan kamu masih tahu bagaimana bertindak genit. Jika warga Kekaisaran Wanshu melihat pria ini mengatakan kata-kata baik seperti itu, mungkin rahang mereka akan membentur tanah. Itu karena pria ini adalah penguasa Gunung Salju Surgawi yang mengendalikan kehidupan jutaan orang di Kekaisaran Wanshu. Pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia. Setidaknya, sebelum ada yang mengalahkannya, dia masih menjadi pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia. Ayah, kapan aku bisa bertemu ibu lagi? Jika Wei Qing dan aku menikah secara resmi, apakah ibu akan kembali? Tianer bergumam pelan di pelukan ayahnya. Tatapan Sue Ao Tian menegang. Meskipun dia memiliki selir yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya memiliki satu istri sejati, dan anak satu-satunya adalah Tianer di pelukannya. Bisakah dia tidak punya anak lagi? Tentu saja tidak. Alasan mengapa dia hanya memiliki anak perempuan yang satu ini adalah karena cintanya. Untuk bisa membuat ibumu kembali dan tidak pernah pergi lagi, aku khawatir hanya anak nakal itu yang bisa melakukannya. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam beberapa tahun yang singkat, dia sudah menerobos ke panggung Dewa Surgawi. Sepertinya ibumu memiliki pandangan jauh ke depan daripada aku. Namun, saya masih ingin memberikan pukulan yang bagus kepada bocah kecil itu. Kami bahkan belum menikah, dan dia sudah menjadikanku kakeknya. Tidakkah menurutmu dia pantas dipukuli? Ayah, Tianer menggoyang-goyangkan tubuhnya di pelukan ayahnya, wajahnya memerah. Sue Aotian tertawa terbahak-bahak dan berkata, seorang putri yang sudah menikah seperti air yang tumpah ah. Saya tidak peduli tentang hal lain, tetapi Anda hanya dapat menikah dari gunung salju surgawi saya. Saya percaya bahwa kedua orang dari istana hamparan surga itu memiliki pemikiran yang sama. Bocah kecil itu, Zhou Weiking, benar-benar diberkati oleh surga. Tianer memandang dengan rasa ingin tahu pada senyum di wajah ayahnya, Ayah, kamu sepertinya sama sekali tidak khawatir tentang turnamen besar yang akan datang. Weiking berkata bahwa Blue Threat Hell tidak mudah untuk dihadapi. Di samping itu, Sue Aotian melambaikan tangannya untuk menghentikannya melanjutkan, mereka hanya beberapa badut. Kuncinya adalah orang di belakang mereka. Saya sudah membaca surat yang Weiking minta untuk Anda bawa kepada saya. Kali ini, aku akan bermain bersamanya. Daratan tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Baiklah, Tianer tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya meringkuk ke ayahnya diam-diam. Dia tahu bahwa begitu dia resmi menjadi istri Zhou Weiking di masa depan, dia tidak akan punya banyak waktu untuk kembali dan menemani ayahnya. Oleh karena itu, dia sangat dekat dengan ayahnya saat ini. Sue Aotian melihat kekejauhan. Tiga hari. Hanya ada tiga hari tersisa sampai Grand Tournament of St. Lens. Selama bertahun-tahun, hati Sue Aotian setenang sumur kuno. Namun, pada saat ini, dia benar-benar menantikannya. Tuan Gunung, sebuah suara hormat bergema dari tidak jauh. Sue Aotian sedikit mengernyit. Jelas bahwa dia tidak puas dengan gangguan kehangatan dirinya dan putrinya. Puluhan meter jauhnya, situs Lion King Gu yang berotot, dengan kepala penuh rambut acak-acakan, berdiri diam di sana. Tidak, dia tidak bisa lagi disebut Raja Singa. Karena kejadian sebelumnya, posisinya sebagai Raja Singa telah diambil oleh Sue Aotian. Orang yang memimpin Lion Clan sekarang adalah putranya, Gu Yingbing.